Keyboard Immortal Season 37, apa yang Anda inginkan? Dia telah menyusul mereka. Mereka pasti akan diekspos. Kin Wan Rupani, dia bersiap untuk menangkap Zuan dan lari. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari ahli peringkat ketujuh, mereka setidaknya harus mencobanya. Merasakan reaksinya, Zuan segera menghentikannya. Nyonya, jangan lakukan apa-apa dengan gegabuh. Kin Wan Rupani bingung. Mereka praktis memiliki pedang di leher mereka. Mereka masih memiliki secerca harapan jika mereka mencoba lari sekarang, tetapi tidak akan ada kesempatan sama sekali saat wanita itu mengekspos mereka. Percayalah kepadaku, saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Di dalam, Zuan sebenarnya sangat gugup. Bagaimanapun, dia juga berjudi. Hem, kenapa kamu kembali ke sini? Orang tua itu bertanya ketika dia melihat Kiyuhong Lei berpakaian hitam. Pada saat yang sama, dia menatap duo yang perlahan pergi. Niat membunuhnya hanya turun sedikit ketika dia melihat bahwa mereka tidak berbalik. Saya mengejar seseorang. Salah satu lawan kami melarikan diri dari tempat kejadian, jawab Kiyuhong Lei. Mendengar ini, Kin Wan Rupani merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Dia mencubit Zuan dengan keras. Anak ini menyarankan agar tidak melarikan diri. Sekarang, sudah terlambat. Zuan mendesis kesakitan. Mengapa wanita sangat suka mencubit orang? Kamu mengejar seseorang. Tetua itu menyuarakan keterkejutannya. Dia menunjuk ke Zuan dan Kin Wan Rupani. Apakah itu mereka? Kiyuhong Lei mengamati mereka berdua, ekspresi termenum di wajahnya. Sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia melihat tangan Zuan melingkari pinggul wanita itu. Tubuh Kin Wan Rupani tiba-tiba menjadi tegak, hampir seolah-olah dia merasakan tatapannya. Bahkan kegugupan Zuan bertambah. Meskipun dia sudah memasang taruhannya, pikiran wanita ini benar-benar tak terduga. Dia tidak tahu pilihan apa yang akan dia buat pada akhirnya. Setelah beberapa saat, Kiyuhong Lei menggelengkan kepalanya. Bukan mereka. Aku mengejar satu orang. Petik dua. Kin Wan Rupani terpesona oleh pernyataan ini. Dia menatap Zuan dengan bingung. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas mengapa wanita itu berbohong. Zuan menghela nafas lega. Dia tersenyum, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia ingin membawa Kin Wan Rupani pergi dari tempat ini dulu. Apakah orang itu memiliki kultifasi tingkat tinggi? Bagaimana dia bisa melarikan diri, bahkan darimu? Tetua itu tidak meragukan kata-katanya. Bagaimanapun, dia tidak melihat alasan mengapa Kiyuhong Lei berbohong. Kiyuhong Lei menggelengkan kepalanya. Kultifasinya sedikit lebih tinggi dariku, tapi dia sangat licik. Namun, saya berhasil menyerangnya dengan telapak tangan saya, jadi dia sudah dijamin akan mati. Petik dua. Kin Wan Rupani telah mendengarkan dengan cermat. Wanita ini jelas telah menyesatkan teman-temannya sendiri, dan bahkan membantu mencegah upaya apapun di masa depan terhadap mereka. Orang tua itu mengangguk. Siapapun yang menderita serangan dari Anda di area vital tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Anda tidak bisa menurunkan kewaspadaan Anda. Teman-teman, kirim seseorang untuk mencari orang-orang yang mencurigakan dan terluka di sekitarnya. Petik dua. Sekelompok bawahan melepaskan diri dari kelompok utama untuk melaksanakan perintah ini. Orang tua itu melanjutkan, Benar, di mana Gu Yu Yi? Kakak senior ada di belakang. Dia saat ini berhadapan dengan Sang Kian, jawab Ki Yu Hong Lei. Tetua itu mendengus. Gu Yu Yi mungkin tidak bisa menandingi Sang Kian. Ayo bergerak, kami sedang menuju untuk membantunya. Petik dua. Saat dia mengatakan ini, dia berlari ke arah umum pertarungan, secepat burung besar. Ki Yu Hong Lei berbalik untuk melirik ke arah Zhu An dan Qin Wan Ru menghilang. Kamu berhutang satu padaku, gumamnya. Berbalik, dia mengikuti orang tua itu. Setelah memastikan bahwa kelompok mereka telah pergi, Qin Wan Ru akhirnya santai saat mereka berbelok di tikungan berikutnya. Namun, dia masih bingung. Mengapa wanita itu membiarkan kami pergi? Zhu An menggeleng. Saya juga tidak tahu. Mungkin ada beberapa pertikaian di antara barisan, dan dia tidak ingin kita jatuh ke tangan lelaki tua itu. Petik dua. Ki Yu Hong Lei baru saja menyelamatkannya. Tidak mungkin dia akan menjualnya setelah itu. Qin Wan Ru adalah seorang bangsawan, bagaimanapun, dan memiliki banyak sumber daya yang dimilikinya. Setelah mengalami kerugian yang memalukan, dia pasti akan mengirim tentara ke Immortal Abode untuk menyelidiki organisasi di balik orang-orang berpakaian hitam itu. Apa yang akan dilakukan Ki Yu Hong Lei? Apakah begitu? Qin Wan Ru ragu. Tapi aku merasa kalian berdua saling kenal. Kenapa lagi kamu berani tinggal? Petik dua. Betulkah? Zhu An berpura-pura tidak tahu. Saya merasa akan terlalu jelas jika kami lari. Itu adalah pertaruhan. Syukurlah keberuntungan ada di pihak saya. Sepertinya keberuntungan judi saya selalu dapat diandalkan. Petik dua. Clan Chu melarang perjudian. Qin Wan Ru mendengus. Namun, dia tahu betul bahwa orang ini telah memenangkan 7,5 juta tael perak dari kasino Silverhook, dan 1 juta tael lagi dari turnamen clan. Dia bahkan bertaruh dengan benar dalam situasi yang berbahaya. Dia benar-benar tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk menguliahi dia. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merengut padanya. Berapa lama lagi kamu akan memelukku? Baru sekarang Zhu An menyadari bahwa dia masih memeluknya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dia langsung melompat. Ngeunya, tolong jangan tersinggung. Situasinya mengerikan, dan itulah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan. Petik dua. Qin Wan Ru memasang ekspresi cemberut saat dia mendengarkan alasannya yang tak ada habisnya. Dia tetap diam sepanjang waktu. Zhu An benar-benar sedikit takut. Dia mungkin telah menyinggung perasaannya kali ini. Kebiasaan yang mengatur interaksi pria dan wanita di dunia ini tidak seketat yang ada di Tiongkok kuno, tetapi mereka hampir tidak cukup santai untuk memungkinkan menantu laki-laki dengan santai memeluk ibu mertuanya. Namun, dia benar-benar tidak punya pilihan saat itu. Selain itu, dia pindah dari dunia modern, dan tidak memiliki kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Itulah mengapa dia secara naluriah melakukan hal yang keterlaluan. Qin Wan Ru terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, Garam mengizinkan. Di mana mereka? Situasinya cukup mencekam. Saya harus menyembunyikannya. Aku akan membawakannya untukmu besok, jawab Zhu An. The Brilliant Glass Bed adalah rahasia yang terlalu besar. Nili telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia belum pernah melihat penyimpanan spasial sebesar itu sebelumnya, dan dia benar-benar tidak bisa memberitahu orang lain tentang itu. Melakukannya akan mengundang bencana besar atas dirinya sendiri. Ekspresi Qin Wan Ru akhirnya meredah. Saya akan mengabaikan tindakan tidak hormat Anda hari ini, untuk menghormati kontribusi Anda untuk klancu. Namun, ini yang terakhir kali. Petik 2 Tentu, tentu, itu tidak akan terjadi lagi. Zhu An mendengus dalam hati. Apakah Anda benar-benar berpikir saya lelah hidup? Sepertinya aku akan melakukannya lagi. Oh, benar. Ngenya, karena saya melakukan begitu banyak untuk klan hari ini, apakah ada hadiah untuk saya? Petik 2 Kamu berani-beraninya memintaku untuk hadiah. Mata Qin Wan Ru membelalak. Orang ini sangat tidak tahu malu. Saya hanya membiarkan Anda lolos dengan tindakan tidak sopan Anda, namun Anda memiliki keberanian untuk meminta hadiah segera setelah itu. Selain suaminya Cu Zong Tian, tidak ada pria lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Jika ada pria yang berani melakukan hal seperti itu, dia memiliki kewenangan untuk menjebloskannya langsung ke penjara. Jika pelanggarannya cukup serius, bahkan memerintahkan eksekusi sesuai dengan hukum pengadilan. Namun, Zhu An tidak mengetahui semua ini. Dia merajuk dan berkata, Tentu saja saya ingin hadiah. Kelancu bertanggung jawab atas begitu banyak orang. Bukankah dispensasi penghargaan dan hukuman yang tepat merupakan bagian dasar dari pemerintahan? Akulah yang mengembalikan izin garam. Itu pencapaian yang luar biasa, tidak peduli apa yang Anda katakan. Jika saya bahkan tidak mendapatkan hadiah untuk ini, siapa yang ingin melakukan apapun untuk Kelancu lagi? Haruskah kita mencari orang lain untuk menilai siapa yang benar atau salah? Saya telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk Kelancu. Aku berdarah untuk Kelancu. Petik 2 Diam Kin Wanru melihat sekelilingnya dengan perasaan bersalah. Untungnya, tidak ada orang lain yang mendengarnya mengoceh. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Zhu An tertegun sebelum dia baru saja memulai kalimatnya. Tunggu, apa yang ku inginkan? Uang Kelancu mungkin lebih miskin dari dia sekarang. Lagi pula, melewati titik tertentu, uang hanyalah angka. Wawenang dia tidak tertarik. Hmm, sepertinya cukup bagus. Tapi saya mungkin harus melupakan yang satu ini. Membawa ini ke depannya hanya memohon agar pantatku dipukuli. Hadiah untuk orang luar. Anda sudah menjadi salah satu dari kami, jadi apa pahala yang bisa dibicarakan? Selain itu, Anda sudah memiliki cuyan. Apakah kamu benar-benar masih menginginkan yang lain? Kin Wanru mendengus. Dia berbalik untuk pergi. Diskusi lebih lanjut ada di bawahnya. Zhu An hanya bisa tertawa tanpa daya dan mengikuti jejaknya. Dia tidak pernah menyangka Kin Wanru akan berhenti tiba-tiba. Zhu An tertangkap basah, dan hampir menabraknya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Kin Wanru berkata dengan dingin, Momo-ngomong, kamu tidak bisa memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Bahkan cuyan. Petik 2. Zhu An mendengus mengakui, bolehkah aku memberitahu ayah mertua tentang hal itu? Dia tiba-tiba bertanya. Bab 362, kejutan besar. Kin Wanru hanya menatapnya. Anda telah berhasil menguasai Kin Wanru untuk mendapatkan 666 poin kemarahan. Bagaimana bisa seseorang yang begitu menjengkelkan ada di dunia ini? Dia benar-benar ingin menggiling kepalanya ke tanah dan kemudian menginjaknya beberapa kali. Dia berbalik dan pergi dengan mendengus keras. Dia ragu dia akan bisa menahan diri jika dia mengucapkan sepatah katapun. Dia sengaja mengatur langkah cepat untuk kehilangan orang yang menyebalkan itu, tetapi setiap kali dia berbalik, dia melihatnya mengikuti di belakangnya dengan cara yang riang. Meskipun kultivasi anak ini bukanlah sesuatu yang istimewa, dia benar-benar bergerak dengan cepat. Kin Wanru sedikit terkejut, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan cucu yang padanya sebelum dia pergi. Kin Wanru harus mengakui bahwa putrinya tampaknya lebih baik dalam menilai orang daripada dirinya. Keduanya dengan cepat kembali ke Cu Isted. Zuan ingin memberinya izin garam segera, tetapi merasa akan tampak sedikit aneh jika dia tiba-tiba menariknya dari udara. Karena itu, ia kembali ke kediamannya sendiri untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia ingin tidur di Unvoichet Residence, karena seperwangi cucu yang satu miliar kali lebih baik daripada yang ada di rumah anjingnya sendiri. Namun, dia dengan cepat menepis gagasan ini. Dia tidak ingin memberi Mi Tua kesempatan untuk menyadari kebenaran tentang dirinya. Dia sudah memiliki ide bagus tentang identitas tukang kebun tua itu. Old Mi kemungkinan besar adalah seorang kasim istana. Orang tua ini selalu terikat padanya, dan bertingkah aneh. Dia bahkan mungkin mengalami penyimpangan mental. Zuan belum memberitahunya tentang kesembuhannya. Pikirannya beralih ke peristiwa malam itu. Kiyu Honglei benar-benar membiarkannya pergi kali ini. Sepertinya gadis ini masih memiliki kesetiaan padaku. Saya harus mencari kesempatan untuk mengunjunginya dan berterima kasih padanya. Lelah oleh pengerahan tenaga hari itu dan pikiran acak ini, dia dengan cepat memasuki alam mimpi. Keesokan paginya, Zuan pergi mencari Kin Wan Ru. Dia tidak punya keinginan untuk bangun sepagi ini, tetapi dia yakin Kin Wan Ru khawatir tentang izin garam. Dia terlalu marah untuk menanyakannya sehari sebelumnya, tapi apa yang akan dia lakukan jika dia memintanya pagi-pagi sekali? Apakah dia akan membuat mereka muncul begitu saja untuknya? Dia berlari ke Unvoichet Residence terlebih dahulu dan mengambil peti besar dari Brilliant Glass Bed. Kemudian, dia pergi mencari Kin Wan Ru. Dia melihatnya bergegas keluar dari kediamannya sendiri begitu dia tiba. Bahkan tidak ada pelayan yang mengikutinya. Dia tidak banyak merias wajah. Dibandingkan dengan pemborosan biasanya, penampilannya memiliki kesederhanaan yang elegan. Sayangnya, wajahnya masih sedikit pucat. Dia mungkin tidak tidur nyenyak malam sebelumnya. Dia terkejut melihat Zuan. Aku baru saja akan pergi mencarimu. Saya telah mengkhawatirkan izin garam sepanjang malam. Di mana Anda meletakkannya? Petik 2. Zuan berterima kasih kepada surga bahwa dia akan datang lebih awal. Aku baru saja akan memberimu laporan, katanya cepat. Dia membawanya ke Unvoichet Residence dan menunjuk ke peti. Mereka semua ada di sini. Kin Wan Ru bergegas untuk memeriksa isinya. Ketika dia melihat tumpukan izin garam yang teratur, ketegangan akhirnya hilang dari dirinya. Ini adalah izin garam yang telah dicuri. Klan Chu diselamatkan. Zong Tian diselamatkan. Petik 2. Dia menoleh ke Zuan. Ah Zu, terima kasih, katanya dengan tulus. Zuan tersenyum. Bagaimanapun, itu adalah tugasku. Kin Wan Ru membuka mulutnya. Dia mengingat percakapan mereka malam sebelumnya, dan hanya bertanya-tanya apa yang harus diberikan kepadanya sebagai hadiah. Namun, dia tidak bisa benar-benar memikirkan apapun untuk memberinya hadiah. Dia tidak kekurangan uang, dan dia bahkan memiliki putri kesayangannya. Tidak mungkin dia akan memberikan huan zao padanya juga. Oh, benar, aku lupa mengembalikan topeng ini padamu. Dia dengan cepat mengubah topik untuk menutupi kecanggungannya. Ini adalah harta karun yang langka. Anda harus menjaganya dengan baik. Petik 2. Terima kasih atas pengingat Anda, nyonya. Zuan menyingkirkan topeng tipis itu. Momo ngomong, karena kita memiliki izin garam kembali, tidak bisakah kita meminta Cuyang untuk kembali? Kin Wan Ru menggelengkan kepalanya. Klan Sang sudah mati-matian berurusan dengan kita. Tidak ada gunanya tetap bertahan. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menangani masalah di masa depan sekali dan untuk selamanya. Namun, kami masih bisa memberi tahu Cuyang. Itu akan membantu menenangkan pikirannya. Petik 2. Bagaimana kita menghubunginya? Merpati pos. Zuan menatapnya kosong. Kin Wan Ru memutar matanya. Dia mengeluarkan cermin dari dalam lengan bajunya, lalu menuangkan beberapa kijiwa ke dalamnya. Segera setelah itu, permukaan cermin berdesir, dan lapisan kabut muncul. Mata Zuan membelalak. Wajah di cermin itu wajah Cuyang. Bu, apa yang terjadi di rumah? Mengapa Anda menggunakan cermin ini untuk menghubungi saya? Suara Cuyang diliputi kekhawatiran. Kin Wan Ru berkata dengan cepat, Cuyang, tidak perlu merasa cemas. Saya sebenarnya ingin berbagi kabar baik dengan Anda. Kami telah menemukan izin garam yang dicuri Chen Suan dari kami. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membalikkan cermin menghadap peti izin garam. Zuan benar-benar tercengang. Bukankah ini setara dengan panggilan video dari dunia sebelumnya? Setelah tiba di dunia ini, dia menemukan bahwa banyak hal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi di dunia sebelumnya dapat dilakukan melalui kultivasi dan penggunaan rune di dunia ini. Betulkah? Bagaimana Anda menemukan mereka? Suara cucu yang penuh dengan keterkejutan. Itu jelas semua karena suamimu yang berbakat, berani, luar biasa, dan ramah-tamah. Zuan pindah dan tersenyum ke arah cermin. Cucu yang langsung tersipu. Bisakah Anda menunjukkan pengekangan? Ibu masih di sini. Petik 2. Kin Wanru tersenyum. Ah, Zuan benar. Dialah yang menemukan mereka. Kamu benar tentang dia. Petik 2. Zuan menatapnya dengan heran. Apakah matahari terbit di barat hari ini? Apakah saya baru saja mendengar kata-kata pujian darinya? Ya ampun, itu terasa sangat menyenangkan. Nyonya, bisakah Anda memujiku beberapa kali lagi? Kata Zuan sambil tertawa. Kin Wanru menghela nafas dan menyipitkan matanya ke arahnya. Cucu yang juga membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Dia jelas tidak bisa menangani ketidakmampuannya. Kin Wanru tidak bisa diganggu lagi dengannya. Dia memanggil putrinya sebagai gantinya. Cucu yang, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Kami hanya ingin memberi tahu Anda ini untuk membantu meredakan kekhawatiran Anda, dan memberi tahu Anda bahwa Anda tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Petik 2. Cucu yang mengangguk. Dimengerti. Terima kasih Ahzu untukku. Petik 2. Kin Wanru memberikan pengakuannya. Gambar Cucu yang beriak beberapa kali, dan permukaan cermin kembali ke tampilan aslinya. Zuan kaget. Aku masih ingin mengatakan sesuatu kepada Cucu yang. Mengapa Anda memutuskan koneksi? Petik 2. Kin Wanru jelas kesal. Setiap penggunaan cermin ini menghabiskan sejumlah besar batuki. Kami harus menunggu sebulan penuh sebelum dapat digunakan kembali, dan durasi setiap penggunaan dibatasi. Kami hanya menggunakan ini untuk hal-hal yang paling mendesak. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menggunakannya untuk obrolan kosong? Petik 2. Zuan sangat kecewa. Cih. Saya telah melebih-lebihkan kalian. Dunia ini masih tertinggal jauh. Petik 2. Nada suaranya semakin membuatnya kesal. Aku tidak akan menyalahkanmu karena mengatakan itu, karena ini pertama kalinya kamu melihat sesuatu yang berharga seperti ini. Mungkin Anda akan mengerti betapa berharganya itu di masa depan. Ini mungkin satu-satunya di kota Brightmoon. Itu adalah sesuatu yang diperoleh leluhur klancu melalui kesempatan yang tidak disengaja. Petik 2. Hanya kalian yang akan memperlakukan mainan bodoh itu seperti harta karun. Zuan mencibir bibirnya. Di kampung halamanku, semua orang punya satu, dan kita semua bisa ngobrol selama yang kita mau. Hah? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Petik 2. Zuan mengatupkan bibirnya. Sai, hidup ini sepi dan sunyi, seperti padang salju yang tandus. Tidak ada yang pernah percaya padaku. Kin Wanru menginstruksikan dia untuk merahasiakan izin garam untuk saat ini. Dia belum menemukan cara untuk menggunakannya hingga efek terbesarnya. Zuan sangat gembira dan damai, sekarang masalah sebesar itu telah diselesaikan. Pikiran dan jiwanya benar-benar rileks. Dia menuju ke akademi seperti biasa. Dia sedikit menggoda Huan Zhao, dan bermain-main dengan guru perempuan. Hari-harinya damai dan nyaman. Hanya ada satu penyesalan. Dia pergi ke Immortal Abode untuk berterima kasih kepada Kiyuhong Lei, tetapi ketika dia sampai di sana, staff memberitahunya bahwa dia sudah pergi. Mengenai kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Dia tidak menyangka malam itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Dia memikirkan tentang waktu yang mereka habiskan bersama, dan dia tidak bisa menahan perasaan kecewa dan frustrasinya. Namun, tak lama kemudian, Zuan mengetahui alasan dia pergi. Suatu hari, Qin Wanru mencari Zuan secara pribadi. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Orang-orang berpakaian hitam itu misterius dan kejam. Mereka bahkan tidak menahan diri saat berhadapan dengan Sang Kian, katanya. Dia meninggal. Zuan terkejut dengan pernyataannya. Mereka tidak pergi sejauh itu, kata Qin Wanru, tapi luka-lukanya sangat parah. Sang Hong bahkan mengundang Ji Deng Tu untuk memeriksa lukanya. Tabib surgawi hanya bisa membuatnya tetap hidup untuk saat ini. Apakah dia akan tetap dalam kondisi kritis atau pulih? Itu adalah kesempatan yang baik. Petik 2 Saya yakin dia akan baik-baik saja, terutama karena Tabib Suci Ji mengunjunginya secara pribadi. Zuan masih linglung. Apa yang sebenarnya dilakukan organisasi Qiyuhonglei? Bagaimana mereka berani melakukan hal seperti itu? Apakah mereka melampiaskan amarah mereka pada Sang Kian karena mereka kehilangan izin garam? Tidak ada jaminan. Klansang berencana untuk meneruskan pernikahannya dengan Zeng dan untuk menangkal kesialan. Ini berarti mereka sama sekali tidak optimis dengan situasinya, kata Qin Wanru. Zuan tiba-tiba terangkat. Apa? Bab 363, Hadiah. Mengapa kamu marah besar atas pernikahan orang lain? Qin Wanru berkata dengan kesal. Dia jelas terkejut dengan reaksinya. Zuan juga menyadari bahwa tindakannya terlihat sangat tidak pada tempatnya. Dia tersenyum malu dan berkata, Aku hanya tidak menyangka klansang yang mulia begitu percaya tahayul. Mengusir nasib buruk dengan pernikahan memang sedikit terlepas dari kenyataan, tapi selalu lebih baik memiliki pertanda baik. Bagaimanapun, mereka sudah bertunangan. Itu semua sama jika mereka menikah lebih awal atau lebih lambat, kata Qin Wanru. Bagaimana ini bisa terjadi? Zuan menjadi gugup. Zheng Dan telah memberitahunya sebelumnya bahwa periode pertunangan akan berlangsung sekitar satu tahun. Dia seharusnya masih punya waktu satu tahun untuk tumbuh lebih kuat. Saat itu, dia sudah mendapatkan kepercayaan diri untuk merebutnya kembali. Tapi jika mereka menikah sekarang, dia mengerti batasannya sendiri. Tidak mungkin dia bisa melawan klansang dengan kekuatannya saat ini. Qin Wanru menatapnya dengan aneh. Tindakannya sama sekali tidak terduga. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan masalah ini. Bagaimanapun, tidak mungkin dia bisa membayangkan seperti apa hubungannya dengan Zheng Dan, tidak peduli seberapa kaya imajinasinya. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan. Kecemasan Qin Wanru terlihat jelas. Malam itu, Sang Kian diserang oleh orang-orang berpakaian hitam itu karena izin garam yang dia kawal. Sekarang, izin garam kembali di tangan kita. Akankah Sang Hong sampai pada kesimpulan yang salah bahwa kamilah yang menyerang putranya? Ketika itu terjadi, klan kita pasti akan saling berhadapan. Petik 2 Zuan sekarang mengerti mengapa tidak ada berita tentang pembebasan Cu Zong Tian, bahkan setelah berhari-hari. Disinilah masalahnya. Apa kita belum tahu siapa orang-orang berpakaian hitam itu? Bukankah kita menyelidiki pasar gelap ini? Petik 2 Tentu saja kami melakukannya. Qin Wanru berseru. Tapi tidak ada tamu di lelang pasar gelap yang menghentikan Sang Kian untuk membawa barang-barang itu pergi. Mereka tidak melawan sama sekali. Mereka juga menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang masalah tersebut. Meskipun Sang Hong menangkap beberapa individu, tidak satupun dari mereka mengetahui sesuatu yang penting. Jelas, para pedagang pasar gelap ini telah mempersiapkan diri dengan baik. Petik 2 Zuan juga teringat akan hilangnya Qiyuhong Lei. Jelas, tokoh terpenting semuanya telah ditarik ke dalam bayang-bayang. Tidak mungkin Sang Hong dapat menemukan apapun. Apa yang Madam rencanakan sekarang? Zuan bertanya. Qin Wanru menjawab, Awalnya kami sedikit ragu, tapi kami sudah memberitahu Sang Hong tentang izin garam melalui saluran kami. Ini menghapus kejahatan Zong Tian, dan dia harus diizinkan untuk berjalan bebas. Mengenai kecurigaan Sang Hong, saya tidak berpikir dia akan sampai pada kesimpulan bahwa klan Cu kita entah bagaimana terhubung ke pasar gelap. Petik 2 Aku ragu semuanya akan berjalan semulus itu. Zuan masih memiliki kekhawatirannya. Namun, dia mengerti bahwa Qin Wanru ingin menyelamatkan Cu Zong Tian sesegera mungkin. Dia tidak tahan melihatnya menderita penjara lebih lama lagi. Setelah memutuskan tindakan yang akan diambil, Qin Wanru mengumpulkan para pembantu terpercaya untuk membahas detail pasti dari pembebasan Cu Zong Tian. Zuan mengkhawatirkan Zeng Dan, tapi tidak pantas baginya untuk pergi ke klan Zeng hanya untuk menemuinya. Satu-satunya pilihannya adalah pergi ke akademi, dan berdoa agar dia juga ada di sana. Ketika dia sampai di akademi, ada kerumunan orang yang berkumpul di sekitar Zeng Dan. Dari kelihatannya, mereka sepertinya memberi selamat padanya. Kedua pelayan di belakangnya masing-masing sudah membawa banyak hadiah. Terima kasih teman-teman mahasiswanya. Saya tidak berharap menerima begitu banyak hadiah. Zeng Dan memiliki senyum yang indah di wajahnya, tanpa sedikitpun kesuraman. Zuan tidak bisa membantu tetapi memanggilnya. Mahasiswa Zeng. Zeng Dan berbalik untuk melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, Student Zhu, ini kemungkinan besar akan menjadi hari terakhir saya akan menghadiri akademi sebelum pernikahan saya. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya tidak memanggil Anda sebagai guru. Petik 2. Zuan tidak bisa menahan diri. Kamu terlihat sangat bahagia. Saya akan menikah. Mengapa saya tidak bahagia? Zeng Dan berkata dengan ekspresi aneh. Zuan terdiam sesaat. Namun, dia tidak bisa merusak karakter, tidak dengan begitu banyak orang yang menonton. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat untuk merindukan Zeng. Zeng Dan memberikan telapak tangan putihnya yang halus kepadanya. Saya tidak merasakan ketulusan dari Anda. Sudahkah kamu menyiapkan hadiah? Petik 2. Zuan tertegun sejenak. Aku terlalu terburu-buru untuk sampai ke sini, jadi aku tidak punya waktu untuk menyiapkan apapun. Zeng Dan tersenyum. Tidak apa-apa. Akulah yang bersikap kasar. Petik 2. Semua orang memujinya karena etiket dan keanggunannya. Pada saat yang sama, mereka meremehkan kekikiran Zuan. Zuan mulai merajuk. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa di depan semua orang ini, jadi dia hanya bisa berpura-pura pergi. Zeng Dan terus mengucapkan selamat tinggal kepada siswa lain, dan kemudian dia keluar dari akademi dengan setumpuk besar hadiah. Dia memberitahu kedua pelayan itu untuk membantunya memilah-milah hadiah di dekat pintu masuk. Ada hal lain yang lupa saya tangani. Tunggu aku di luar. Petik 2. Dimengerti, Nona Zeng. Kedua pelayan itu mengakui dengan hormat. Mereka pergi dengan cepat, membawa hadiah bersama mereka. Zeng Dan berbalik dan berjalan menuju jalan samping, dinaungi pepohonan dengan baik. Mengikuti jalan setapak, dia segera sampai di tempat terpencil. Hmm, bagaimana kamu tahu bahwa aku menunggumu di sini? Zuan berkata saat dia muncul dari balik pohon. Zeng Dan mendengus. Baik atau buruk, saya masih memiliki lima tingkatan kultivasi. Selain itu, bukankah kamu terus-menerus memberikan petunjuk lebih awal? Petik 2. Kupikir kamu mungkin tidak akan bertemu denganku. Zeng Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada begitu banyak orang di luar sana. Apa yang dapat saya lakukan? Zeng Dan menghela nafas. Apakah kamu benar-benar bahagia dengan pernikahanmu? Zuan bertanya padanya. Apa? Apakah kamu cemburu? Zeng Dan menyeringai. Zuan merasakan nyala api menyala di dalam dirinya. Dia menariknya dan menekan lututnya ke tubuhnya. Ah, suara manis keluar dari tenggorokannya. Matanya segera menjadi berair. Tidak di sini? Akan merepotkan jika kita terlihat. Ayo pergi ke kediaman staff Anda. Petik 2. Jantung Zuan berdebar kencang seperti drum. Gadis ini benar-benar penggoda alami. Namun, dia masih ingat alasannya bertemu dengannya. Dia berjalan di sampingnya, ekspresinya menjadi serius. Bagaimana luka sangkian? Apakah mereka benar-benar begitu buruk sehingga dia membutuhkan pernikahan ini untuk mengusir nasib buruk? Khawatir mengerutkan alis Zeng dan Ini tidak terlihat bagus. Saya mungkin akan menjadi janda segera setelah menikah. Petik 2. Bukankah ini berarti bahwa klan sang telah memutuskan untuk melemparkanmu ke bawah kereta juga? Zuan menjadi cemas. Apakah klan Zeng hanya akan menonton dari pinggir? Klan Zeng. Tawa Zeng dan penuh dengan rasa kasihan pada diri sendiri. Saya tidak lebih dari bidak catur yang digunakan untuk bergabung dengan dua klan melalui pernikahan. Mereka hanya membutuhkan saya untuk mengikat mereka ke klan sang. Mereka tidak peduli apakah suamiku tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, hidup atau mati. Mereka jauh lebih takut pada kematian sangkian sebelum dia meratifikasi pernikahan kami. Para siswa yang memberi saya hadiah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, tetapi mereka mungkin saja tertawa dan mengejek saya di dalam. Ekspresi sedihnya seperti belati menembus hatinya. Bagaimana jika kamu tidak menikah dengannya? Serunya. Bagaimana jika saya mengklaim Anda sebagai gantinya? Zeng dan menatapnya dengan kaget. Ekspresinya menjadi lebih lembut. Apa ini? Apakah Anda akan membawa emosi ke dalam hubungan kita? Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Kamu tidak perlu menipu diri sendiri seperti itu. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak merasakan apa-apa. Petik 2. Zeng dan tersipu. Apapun masalahnya, mengetahui bahwa hatimu terasa seperti ini membuat semua yang telah kuberikan kepadamu selama periode ini sepadan. Meskipun demikian, aku dibesarkan di klan Zeng. Saya menikmati kehidupan yang nyaman, dan telah dibekali dengan sumber daya kultifasi yang melimpah. Sekarang giliranku untuk mengembalikan sesuatu kepada mereka, aku tidak mungkin lari. Petik 2. Zuan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Mereka sudah membicarakan ini berkali-kali, jadi dia tahu bahwa tidak ada artinya mencoba mengubah pikirannya. Zeng dan meraih tangannya dan memberinya senyuman lebar. Saya akan menikah. Bisakah Anda memberi saya hadiah untuk dijadikan kenang-kenangan? Petik 2. Ekspresi Zuan menjadi melankolis. Sungguh aku rela memberimu sesuatu. Tidak saat kamu akan menikah dengan pria lain. Petik 2. Saya yakin ini adalah hadiah yang pasti akan Anda berikan kepada saya. Zeng dan memperhatikan bahwa mereka berdua sudah mendekati kediaman staff. Dia berdiri dan berbisik di telinganya. Beri aku seorang anak. Jantung Zuan berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia bisa menahan lebih lama lagi? Dia menyeretnya ke kamarnya. Mungkin karena mereka percaya ini akan menjadi yang terakhir kali, atau bahwa tidak ada masa depan bagi mereka, mereka berdua membenamkan diri lebih dalam lagi. Dalam privasi ruangan, mereka saling menjalin lebih erat. Sementara itu, di perkebunan Klan Sang, Sang Hong saat ini sedang menjamu tamu berpakaian serba hijau. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan hormat dan bertanya, bagaimana kabar Tuan Muda? Apakah dia akan mampu melewati kesulitan ini atau tidak tergantung padanya? Sang Hong tampaknya telah menua selama periode ini. Pria berpakaian hijau itu berkata, langit membantu yang layak. Tuan Muda pasti akan berhasil melewatinya dengan aman. Petik 2. Jelas, Sang Hong sudah mati rasa dengan kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Aku menelponmu kali ini untuk membahas Klan Chu. Kin Wan Ru berhasil mendapatkan banyak izin garam resmi entah bagaimana. Saya hanya bisa menahan Cu Zong Tian untuk sementara, tetapi saya tidak akan bisa menahannya di sini lebih lama lagi. Itulah mengapa Anda harus menguasai Klan Chu sebelum itu terjadi. Petik 2. Wajah pria berpakaian hijau itu menjadi gelap. Itu tidak akan mudah. Itu adalah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan, Sang Hong mencibir. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memiliki apa-apa setelah merencanakan selama bertahun-tahun. Namun, jangan khawatir. Saya akan menawarkan bantuan apapun yang Anda butuhkan. Ini benar-benar kesempatan terakhir. Jika kita melewatkan yang ini, kita tidak akan memiliki yang lain. Petik 2. Beberapa ekspresi berbeda melintasi wajah pria berpakaian hijau itu. Akhirnya, dia menguatkan dirinya dan berkata dengan tegas, Baik. Bab 364, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kemudian lagi, pria berpakaian hijau menjadi ragu-ragu. Bahkan jika saya dapat menemukan cara untuk membawa klancu di bawah kendali saya, tidak mungkin saya dapat menangani Cu Zongtian begitu dia kembali. Cu Zongtian adalah ahli peringkat ke-8 yang kuat. Skema dan tipu daya tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Sang Hong berkata dengan serius. Selama Anda bisa memegang kendali penuh atas klancu, tidak perlu mengembalikan Cu Zongtian. Pria berbaju hijau itu terkejut. Gubernur yang terhormat sebenarnya berencana untuk Sang Hong menghentikannya untuk berbicara lagi. Aku sudah memberimu kesempatan ini. Apakah Anda dapat merebutnya atau tidak? Itu terserah Anda. Secercah kegembiraan melintas di mata pria berpakaian hijau itu. Baiklah, ayo kita lakukan. Sang Hong berjalan ke jendela dan melihat ke arah Cu Istet. Apakah Anda yakin bahwa klancu tidak ada hubungannya dengan pasar gelap? Dia bertanya dengan nada serius. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, saya tidak pernah mendengar adanya hubungan antara keduanya. Anda tahu betul bahwa Cu Zong Tian adalah orang yang mulia dan berbudiluhur. Dia tidak akan mendekati bisnis yang tidak jujur ini. Tentu saja, ada kemungkinan semua ini palsu dan dia memiliki urusan pribadi dengan mereka. Namun, kemungkinannya cukup rendah. Petik 2 Lalu bagaimana Qin Wan Ru mendapatkan izin garam itu? Pandangan kejam melintas di mata Sang Hong. Pikiran itu membuatnya semakin marah. Izin garam yang dia peroleh adalah izin garam yang sama dengan izin garam yang diperoleh orang-orang berpakaian hitam dari tangan putranya. Sulit baginya untuk percaya bahwa kedua kelompok sama sekali tidak memiliki hubungan satu sama lain. Oleh karena itu, dia harus berurusan dengan klancu, baik secara terbuka maupun pribadi. Putra satu-satunya terbaring dalam kondisi kritis, yang hanya menambah amarahnya. Sekaranglah waktunya untuk menggunakan metode yang paling ekstrim. Aku juga tidak tahu. Pria berpakaian hijau itu menggaruk kepalanya. Anggota klancu lainnya juga bingung dengan masalah ini. Ketika mereka bertanya kepada Qin Wan Ru tentang hal itu, dia bersikeras bahwa masalah penting ini dirahasiakan. Petik 2 Heh, cepat atau lambat dia akan bersuara. Sang Hong mendengus dingin. Aku akan memberimu uluran tangan hari ini. Setelah ini, Anda harus. Petik 2 Pria berpakaian hijau itu mendekat. Dia menganggup berulang kali saat mendengar apa yang dikatakan Sang Hong. Sukacita memenuhi matanya. Gubernur yang terhormat benar-benar memiliki visi yang luar biasa. Sementara itu, di kediaman staffnya, Zuan sibuk dengan Zheng Dan. Tiba-tiba, ketukan mendesak datang dari pintu masuk, diikuti oleh suara Chu Huan Zhao. Hah, mengapa kuncinya tidak berfungsi? Kaka Ipar, Ipar, buka pintunya untukku. Petik 2 Suara yang tiba-tiba itu membuat Zheng dan ketakutan. Dia menempel erat ke Zuan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Stimulasi yang tiba-tiba terlalu berlebihan bagi Zuan. Kaka Ipar, kaka Ipar, apa yang kamu lakukan? Keluar ke sini sekarang juga. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pukulan itu semakin membengkak. Suara Chu Huan Zhao penuh kepanikan. Beberapa saat kemudian, Zuan membuka setengah pintu. Berdiri di depan pintu masuk untuk memblokirnya. Apa yang salah? Apa yang kamu teriakkan? Dia berkata. Mengapa saya tidak bisa lagi membuka pintu dengan kunci saya? Chu Huan Zhao cemberut karena marah. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk 233 poin kemarahan. Zuan tertawa dengan canggung. Sesuatu terjadi pada formasi pertahanan di sekitar kediaman ini beberapa waktu yang lalu. Akademi mengubah kunci untuk saya. Petik 2 Betulkah? Kenapa wajahmu sangat merah? Apakah keringat yang saya lihat di dahi Anda? Chu Huan Zhao berdiri berjinjit dan mengintip ke dalam dengan ragu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk di dalam? Jantung Zuan berdebar-debar karena gugup, tapi tidak ada sedikitpun yang terlihat di wajahnya. Saya baru saja berolah raga. Wow, saya sedikit berkeringat. Zheng Dan, yang bersembunyi di balik pintu, mendengus. Apa maksudmu, berolah raga? Anda jelas-jelas sedang bekerja di tubuh saya sekarang. Zuan takut bahwa Chu Huan Zhao tidak akan membatalkan masalahnya, jadi dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Huan Zhao, kenapa kamu datang mencariku dengan panik? Anda mengatakan bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Petik 2 Chu Huan Zhao akhirnya ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Zuan. Iya, sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah. Ikut aku ke rumah. Dia meraih tangannya dan mulai berlari. Tunggu, beritahu aku apa yang terjadi dulu. Zuan berkata sambil melemparkan kunci Zheng Dan. Jelas, dia menyuruhnya untuk istirahat yang layak. Wajah Zheng Dan menjadi merah. Saya masih memiliki pelayan yang menunggu saya di dekat gerbang. Bagaimana mungkin saya bisa tinggal di sini? Dia dengan cepat membereskan pakaiannya. Dia hanya mengambil satu langkah ketika alisnya tiba-tiba mengerut. Dia mengatupkan kedua kakinya dan bersandar di pintu. Dia butuh waktu lama untuk mengatur napasnya lagi. Kenapa dia selalu meninggalkanku seperti ini? Zuan mendengarkan penjelasan Chu Huan Zhao di sepanjang jalan. Sekelompok besar tentara berbaris untuk mencari Chu Isted. Orang-orang di perkebunan dengan cepat mengirim orang ke akademi untuk menghubungi Nona kedua dan Tuan Muda. Mereka menemukan kesalahan kedua dengan mudah, tetapi mereka tidak dapat menemukan Tuan Muda sama sekali. Chu Huan Zhao curiga bahwa dia mungkin berada di asramanya, jadi dia menawarkan diri untuk mencarinya. Akibatnya, dia hampir mengetahui perselingkuhannya dengan Zheng Dan. Zuan menghitung berkatnya. Dia sangat senang karena telah membuat keputusan cerdas untuk mengganti kunci setelah belajar dari pelajaran sebelumnya. Mengapa ada orang yang berani menggeledah tanah milik seorang duke yang dihormati? Zuan kaget. Meskipun Chu Zong Tian telah ditahan karena masalah izin garam, itu hampir tidak menjelaskan mengapa tentara diizinkan untuk menggeledah perkebunan juga. Kudengar Sang Hong memimpin orang-orang itu secara pribadi, kata Chu Huan Zhao, suaranya diliputi kekhawatiran. Sang Hong, Zuan tercengang. Apakah mereka akan memusuhi secara terbuka mulai sekarang? Dali apa yang mereka gunakan? Saya pikir mereka mengatakan bahwa mereka sedang memburu seorang buronan, jawab Chu Huan Zhao. Seorang buronan, Zuan tercengang. Saat ini, mereka sudah sampai di gerbang akademi. Mendengar pertanyaannya, seorang penjaga klan Chu menjawabnya, Sang Hong datang membawa perintah ke Kaisaran, dan dia ditemani oleh pejabat militer dari tentara patroli sungai. Tentara mereka diserang di tengah jalan, dan bahkan komandan Sang hampir kehilangan nyawanya. Ini jelas merupakan kasus yang sangat besar, dan setiap petunjuk perlu diselidiki. Gubernur menggunakan ini sebagai alasan untuk menggeledah setiap klan. Klan Chu kami hanyalah salah satu dari mereka. Penjaga lain setuju dengan penjelasannya. Ku dengar Tuan Kota mengambil inisiatif, dan biarkan gubernur memeriksa tanah miliknya sendiri terlebih dahulu. Selain dia, klan Zeng dan klan Yuan juga bekerja sama dengan inspeksi mereka. Petik 2. Zuan mendengus. Sang Hong mungkin terlihat seperti dia memperlakukan semua orang sama di permukaan, tapi dia sebenarnya menargetkan klan Chu secara khusus. Klan Zeng dan klan Yuan berhubungan baik dengan klan Sang sejak awal. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menuruti permintaannya. Adapun klan Xie, Xie Yi adalah pria yang licik. Dia mungkin ingin menggunakan Sang Hong untuk membuat klan Chu semakin terpojok. Dengan begitu, mereka tidak punya pilihan selain berdiri bersama Rajaki. Ketika kelompok mereka kembali ke klan Chu, mereka menemukan bahwa Sang Hong telah memulai pencarian di Chu Isted. Ketika Zuan melihat bagaimana mereka telah membalikan dan mengacaukan segalanya dalam pencarian mereka, dia diam-diam berterima kasih kepada surga. Itu adalah berkah bahwa dia sudah menyimpan sebagian besar barangnya ke dalam Brilliant Glass Bed. Akan sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri jika mereka telah ditemukan. Bu! Chu Huan Zhao melihat Qin Wan Ru, dan berlari ke pelukannya. Gadis baik, Huan Zhao, Qin Wan Ru dengan lembut menepuk punggung putrinya. Kemudian, dia menatap Sang Hong dengan dingin. Tuan Sang, sudahkah Anda menyelesaikan pencarian Anda? De Chu Isted relatif besar, jadi ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Saya harap nyonya tidak keberatan, kata Sang Hong dengan ekspresi minta maaf. Wajah Qin Wan Ru menjadi lebih dingin. Tuan Sang, saya harap Anda tidak menindas wanita ini saat suaminya tidak ada di rumah. Bagaimana nyonya bisa mengatakan hal seperti itu? Kami sedang melacak penjahat besar, jadi kami harus mencari setiap klan. Klanmu bukanlah satu-satunya, Sang Hong menjawab dengan sikap alami. Namun, semakin dia berperilaku seperti ini, Qin Wan Ru semakin marah. Baik, saya akan mengingat pelanggaran ini. Petik 2. Sang Hong tersenyum, tapi tidak menawarkan pembelaan lebih lanjut. Baginya, dia jelas memutuskan hubungan apapun dengan klan Chu. Tidak perlu lagi bantalan dangkal seperti itu. Saat itu, keributan datang dari halaman belakang. Apa yang terjadi? Apakah kalian menemukan sesuatu? Sang Hong bertanya dengan nada serius. Seorang bawahan datang untuk menawarkan laporan. Pak, kami telah mencari di semua area lainnya, tetapi kami tidak diizinkan untuk mencari di tiga area. Petik 2. Para penjaga klan Chu segera angkat bicara. Ini adalah kamar Tuan dan Nyonya, dan kamar Nona pertama dan kedua. Bagaimana kita bisa mengizinkan orang-orang ini masuk? Qin Wan Ru sangat marah. Tuan Sang, bukankah kau melangkah terlalu jauh? Sang Hong tersenyum. Ini hanyalah formalitas, dan ini untuk keselamatan Anda sendiri juga. Jika seorang penjahat kebetulan bersembunyi di antara Anda, bukankah itu akan membahayakan Anda semua? Selain itu, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perkebunan marga lainnya. Jika kami tidak melakukan penyelidikan penuh, bukankah saya akan membengkokkan hukum untuk Anda? Petik 2. Qin Wan Ru sangat marah dan cemas. Namun, jika pria ini tetap menggunakan tugas resminya sebagai alasan, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan sebagai bantahan. Zuan melangkah maju dan bertanya, Tuan Sang, bolehkah saya bertanya, apakah Anda mencari seseorang, atau suatu benda? Sang Hong mengerutkan kening. Seseorang? Tentu saja. Kalau begitu. Aku melihat banyak ruangan yang benar-benar hancur dalam pencarianmu. Tidak ada yang terselamatkan, bahkan di tempat yang jelas tidak ada yang bisa bersembunyi. Zuan terkekeh dan berkata, mereka yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir bahwa Tuan Sang menggunakan pencarian penjahat ini sebagai alasan untuk mencari hal lain. Misalnya, buku rekening. Petik 2. Ekspresi Sang Hong berkedut sedikit. Semua orang di Cuistet menatapnya dengan lebih curiga. Merasakan ketegangan memuncak, Sang Hong tertawa dan berkata, Aku tidak menyangka akan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu hari ini. Lupakan saja. Saya rasa keamanan Cuistet selalu ketat, jadi para penjahat ini tidak akan bisa masuk. Tidak perlu mencari tempat yang tersisa. Panggil kembali orang-orang kita. Petik 2. Dia hanya bisa melakukan pencarian di Tanah Adipati karena dia punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Cacat terkecil dalam alasan ini akan memberi klancu alasan untuk membalas. Dia pasti tidak ingin mengambil risiko itu. Bagaimanapun, dia kurang lebih telah mencapai tujuannya untuk hari itu. Buku rekening hanya bisa disembunyikan di tiga tempat itu. Dia akan menyerahkan sisanya pada individu itu. Bab 365, terkena. Kin Wan Ru sangat marah. Pejabat bermuka 2 ini benar-benar tidak tahu malu sehingga mereka bisa memutarbalikkan kata-kata dengan cara apapun untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Alasannya untuk mencari harta benda mereka kedengarannya benar secara moral, dan dia sekarang menggunakan alasan yang berbeda namun sama luhurnya untuk membenarkan penghentian pencarian. Benar-benar menjijikan. Meskipun dia selalu mengeluh bahwa Cu Zong Tian terlalu persegi dan kurang licik dari rekan-rekannya yang lebih duniawi, dia akan menjadi orang pertama yang meledak jika dia berubah menjadi salah satu dari rubah tua yang cerdik ini sendiri. Namun, mengingat bagaimana keadaannya sekarang, dia hanya bisa menanggung situasi saat ini. Terima kasih, Tuan Sang, katanya dingin. Sang Hong sama sekali tidak terpengaruh oleh sarkasme yang terlihat dalam suaranya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zuan dan berkata, Nyonya telah menemukan menantu yang baik. Zuan tercengang. Dia tidak tahu mengapa di dunia ini pria ini tiba-tiba memujinya, tetapi tidak mungkin niatnya baik. Karena itu, dia menjawab, Tuan Sang juga telah menemukan menantu perempuan yang baik. Sang Hong terperangah. Dia merasakan amarah mendidih di dalam dirinya. Pihak lain dengan jelas mengejek putranya karena masih ingin menikah meskipun berada di ambang kematian. Anda telah berhasil menguasai Sang Hong untuk 399 poin kemarahan. Anak-anak tidak boleh terlalu sombong, balas Sang Hong. Dia menyerbu dengan terengah-engah. Lagipula anak ini tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Aku perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Zuan memperhatikan poin kemarahan masuk. Aku memberi selamat padanya karena telah menemukan menantu yang baik, dan dia masih marah padaku. Pria yang picik. Sejujurnya, Zeng dan benar-benar wanita yang baik. Aku bahkan mencobanya sendiri. Saya bukan kritikus buta, setiap aspek dirinya benar-benar spektakuler. Chu Huan Zhao berlari dan meraih lengan Zuan saat Sang Hong dan anak buahnya pergi. Kamu sangat keren hari ini, kakak ipar. Anda bahkan mengusir gubernur. Petik 2 Kin Wan Ru juga menghela nafas dengan rasa terima kasih. Sungguh menyenangkan memiliki seorang pria di sekitar rumah. Saat dia hendak memuji Zuan, dia memperhatikan cara yang intim di mana putri keduanya telah menempel padanya, dan alisnya berkerut secara naluriah. Namun, orang ini telah membantu mereka hari ini, jadi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memarahinya. Satu-satunya pilihannya adalah berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tentu saja, orang lain melihat pemandangan ini dengan sangat berbeda. Cheng Shuping menatap Zhao Sanhe dan yang lainnya dengan sombong. Aku sudah bilang begitu. Zhao Sanhe dan yang lainnya tidak terlalu tertekan, karena mereka telah pasrah pada nasib mereka sendiri. Sebaliknya, mereka hanya merasakan kebahagiaan yang tulus untuk tuan muda mereka. Zuan tersenyum saat ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti saya bisa menakut-nakuti gubernur? Tentunya mereka hanya ditinggalkan karena takut pada klan Chu dan nyonya. Aku hanya seekor rubah rendahan, mengandalkan kekuatan harimau di belakangku untuk mengejarnya. Petik 2 Lihatlah betapa rendahnya dirimu tiba-tiba. Aku sama sekali tidak bisa terbiasa dengan sisi dirimu yang ini. Kin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi berseru. Kapan saya tidak pernah rendah hati? Aku selalu disalahpahami oleh orang lain, kata Zuan dengan wajah datar. Cukup, cukup. Aku sudah tahu orang macam apa kamu ini, kata Kin Wan Ru sinis. Ngomong-ngomong, apakah kamu menyiratkan bahwa aku adalah harimau betina? Zuan menatap kosong. Dia benar-benar tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Namun, dia tidak melihat poin kemarahan darinya, yang menyiratkan bahwa dia sebenarnya tidak marah. Itu membuatnya berani untuk berkata, bagaimana mungkin? Aku belum pernah melihat harimau betina secantik ini sebelumnya. Petik 2 Wajah Kin Wan Ru menjadi merah. Dia menatapnya kesal, kurang ajar. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Para penjaga semua tercengang. Jelas, mereka masih meremehkan Tuan Muda. Dia bahkan berani menggoda nyonya mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, nyonya, yang biasanya begitu galak dan tegas, tidak pernah marah padanya. Sepertinya Tuan Muda sudah sepenuhnya memantapkan dirinya di Kelancu. Setelah kejadian hari itu, Kelancu dengan cepat kembali ke keadaan yang lebih damai. Para pelayan perkebunan pergi merapikan semua area yang telah kacau selama pencarian. Segera, malam tiba. Kin Wan Ru mengadakan pertemuan dengan kepala pelayan Hong Zhong dan pembantu Kelancu tepercaya lainnya untuk menangani semua hal penting yang telah menumpuk, dan juga untuk membahas rencana mereka ke depan. Dia bahkan menelpon Zuan untuk menghadiri pertemuan itu juga. Setelah mengajaknya berkeliling sebentar, dia menemukan bahwa Zuan tidak berguna seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Sebaliknya, dia cukup berbakat. Dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk membawanya di bawah sayapnya. Dengan cara ini, dia bisa memikul beberapa beban cuyan, dan membantu Kelancu juga. Sayangnya, ketika mereka memulai diskusi tentang masalah bisnis Kelancu yang rumit, dia langsung menguap. Segera setelah itu, dia tertidur di atas meja. Kin Wan Ru mengerutkan kening. Dia kecewa, tetapi dia tidak bisa memarahinya di depan semua orang. Dia tidak punya pilihan selain membiarkannya. Saat mereka berada di dalam aula pertemuan, seorang pria berpakaian hitam menyelinap ke kamar Kin Wan Ru dan Cu Song Tian. Dia tampak sangat akrab dengan bagaimana keamanan telah diatur, dan menafigasi melaluinya dengan mudah. Begitu dia masuk, dia mencari-cari di semua lokasi yang memungkinkan di mana sesuatu bisa disimpan. Anak buah Sang Hong telah menggeledah sebagian besar perkebunan pada siang hari. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dia cari adalah kamar ini dan kamar kedua putrinya. Semua orang tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Cu Huan Zhao. Tidak mungkin buku rekening disembunyikan di kamarnya. The Unvoichate Residence adalah sebuah kemungkinan, tapi Cu Cu Yan masih belum kembali. Dengan kediaman kosong, Klan Cu mungkin tidak akan menyimpan sesuatu yang begitu penting di sana. Itu meninggalkan kediaman Master Klan. Ini adalah deduksi yang paling logis. Dia sudah memikirkan kemungkinan tempat di dalam kediaman di mana buku akun ini dapat disimpan. Namun, pencariannya yang lama dan sulit tetap tidak berhasil. Dia mulai panik. Buku akun ini terlalu penting. Dukungan Sang Hong bergantung pada ini, dan itu juga merupakan fondasi yang memungkinkan dia untuk mengendalikan Klan Cu di masa depan. Tanpa buku catatan ini, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih sulit. Dia pergi melalui kamar lagi, melihat melalui setiap sudut dan celah. Namun, dia tetap muncul dengan tangan kosong. Kenapa-kenapa? Dia meraung dalam hati. Apakah dia telah bersekongkol selama bertahun-tahun, hanya untuk dikalahkan seperti ini? Namun, dia tidak bisa mengubah kenyataan tidak peduli bagaimana dia melampiaskan frustrasinya. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menyadari bahwa waktunya hampir habis. Namun, pergi sekarang tanpa menemukan untuk apa dia datang terlalu mengecewakan. Dia berbalik dan melihat ke tempat tidur. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia melompat ke tempat tidur dan berbaring. Kin Wan Ru mungkin tidur di sini seperti ini. Cu Zong Tian itu benar-benar yang beruntung. Dia tidur dengan wanita yang menggerahkan setiap malam. Jika saya jadi dia, saya bahkan tidak ingin bangun dari tempat tidur di pagi hari. Dia mengendus seprai. Aroma unik Kin Wan Ru melekat pada mereka. Dia benar-benar terpesona. Dia dengan rakus mencium bau bed cover. Seolah-olah Dewi impiannya berada tepat di atasnya. Dia tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk mencium baunya dari dekat. Dia memeluk bantalnya ke wajahnya seolah hidupnya bergantung padanya. Saat dia mengendus bantal, sesuatu terjadi padanya. Dia segera bangkit dan merabah-rabah bantal. Akhirnya, dia menemukan kompartemen tersembunyi, dan mengeluarkan buklet kecil. Ketika dia melihat kata-kata, buku rekening, dia membaliknya dengan cepat dan melihat baris-baris catatan di dalamnya. Bukankah ini tepatnya yang dia cari? Hahaha, saya akhirnya menemukannya. Waktuku akhirnya tiba. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah-olah surga ada di sisinya. Namai dirimu. Sebuah teriakan tiba-tiba memotongnya. Jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Kin Wan Ru menatapnya dari dekat. Sial, saya membuang banyak waktu untuk berbaring di tempat tidur. Kin Wan Ru melihat sekilas apa yang ada di tangannya. Kulitnya memucat. Pencuri. Beraninya kamu. Petik dua. Tidak ada waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia bergegas menuju pria itu. Pria berpakaian hitam itu juga bergerak. Dia mengambil lompatan panik menuju jendela. Namun, dia hanya satu langkah terlambat. Dia diblokir oleh Kin Wan Ru tepat saat dia mencapai jendela. Kin Wan Ru masih di peringkat ke-6. Dengan buku akun dalam bahaya, tidak mungkin dia menunjukkan keraguan sedikitpun. Dalam sekejap, keduanya bertukar selusin pukulan. Dengan satu tangan memegang buku rekening, individu berpakaian hitam jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akhirnya, sebuah pukulan menyelinap melalui pertahanannya. Kin Wan Ru merobek topengnya. Dia tercengang saat melihat wajahnya. Kamu. Bab 366, pertanyaan pilihan ganda. Kin Wan Ru tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi orang ini. Pihak lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan pipa bambu. Dia meniupkan semburan kabut merah muda ke wajahnya. Meskipun Kin Wan Ru langsung menahan nafas, itu masih terlambat. Dia mencium aroma manis, dan langsung pusing. Dia mundur darinya dalam beberapa langkah cepat. Obat macam apa yang kamu gunakan? Orang itu juga tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke arahnya dari jendela. Wajahnya diterangi oleh sinar bulan dan cahaya lembut lilin. Dua lingkaran hitam yang mengelilingi matanya sangat jelas. Dia adalah kepala cabang kedua klancu, Cuti Seng. Nama obatnya adalah Bull Scream. Namanya diambil dari fakta bahwa hanya susu banteng yang dapat menetralkan efeknya. Nafas Cuti Seng menjadi tidak teratur. Dia tidak menyangka akan mengungkapkan semua kartunya sekaligus, dan dia juga tidak bisa menahan kecemasannya. Sampah apa itu? Bagaimana Anda bisa mendapatkan susu dari banteng? Kin Wan Ru dengan sengaja meninggikan suaranya. Dia mulai bertanya-tanya mengapa tidak ada penjaga yang muncul, terlepas dari semua kebisingan itu. Cuti Seng tertawa. Memang, sapi jantan tidak bisa diperah. Karena itu, tidak ada penawar untuk obat ini. Hanya penyatuan pria dan wanita yang dapat menghilangkan efeknya. Petik 2. Afrodisiak. Wajah Kin Wan Ru langsung memucat. Cuti Seng, aku tidak pernah tahu kau memendam pikiran tak tahu malu seperti itu padaku. Tidak tahu malu. Ekspresi Cuti Seng menjadi dingin. Bagaimana ini bisa tidak tahu malu? Wanita cantik adalah milik pria yang mulia. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak pernah merasakan niat saya setelah bertahun-tahun. Petik 2. Kin Wan Ru meraung marah. Benar-benar memalukan. Saya saudara ipar Anda. Itu normal untuk perasaan berkembang antara pria dan wanita. Tetapi Anda harus tahu kapan harus menahan diri. Petik 2. Ipar. Cu Tiseng mencibir. Ada pepatah umum. Tidak ada yang lebih enak dari pangsit. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada saudara ipar. Kin Wan Ru menatapnya dengan ngeri. Apakah kamu sudah gila? Klan Cu saat ini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami tidak bisa membiarkan konflik internal sekarang. Saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi jika Anda meminta maaf dan segera mengakui kesalahan Anda. Kin Wan Ru sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Namun, pikiran rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa tidak bijaksana baginya untuk bergerak saat itu juga. Cu Tiseng tertawa. Bukankah klan Cu dalam kesulitan saat ini justru karena keras kepala Cu Zong Tian? Jika klan Cu terus berada di bawah kepemimpinannya, itu hanya masalah waktu sebelum klan Cu menemui akhirnya. Semua yang saya lakukan adalah demi menyelamatkan klan Cu. Petik 2. Hati Kin Wan Ru mencelos. Dia sadar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Apakah Anda berencana untuk memberontak? Kursi klan master dari klan Cu jelas harus menjadi milik orang yang paling kompeten. Karena Cu Zong Tian memimpin klan menuju kehancuran, mengapa saya tidak harus menggantikannya? Cu Tiseng tidak terburu-buru. Semakin lama dia berhenti, semakin banyak racun akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kin Wan Ru berada di peringkat ke-6. Jika mereka bertarung dengan syarat genap, dia mungkin tidak bisa menang. Berapa banyak orang yang terlibat dalam hal ini? Apakah Anda menghasut cabang ketiga untuk memberontak juga? Kin Wan Ru menuntut. Dia ingin mengetahui seberapa buruk pemberontakan ini sekarang. Dia ingin tahu apakah ini pemberontakan oleh satu pihak, atau apakah cabang kedua dan ketiga bersekongkol bersama. Cu Tiseng mencibir. Setidaknya Anda memiliki kesadaran diri. Anda tahu bahwa Anda telah menurunkan cabang lainnya, itulah sebabnya Anda memiliki hati nurani yang begitu bersalah. Petik 2. Kin Wan Ru merasakan tubuhnya memanas. Dia tidak bisa membantu tetapi melonggarkan kerahnya. Dia tahu bahwa tetap di sini bukanlah pilihan yang masuk akal, tapi dia perlu tahu lebih banyak. Huff. Kalian berdua selalu memendam ambisi yang tak terkendali. Siapapun bisa melihat itu. Petik 2. Bagaimana mungkin seorang manusia tidak memiliki ambisi? Cu Tiseng berjalan ke arahnya perlahan, selangkah demi selangkah. Wan Ru, mungkinkah kamu masih ingin menyelamatkan Cu Zong Tian? Tidak ada salahnya memberitahu Anda hal ini. Dia tidak akan kembali. Petik 2. Kin Wan Ru tertegun. Dia tidak bodoh, dia langsung mengerti maksudnya. Anda berkolusi dengan Sang Hong. Cu Tiseng menyatukan kedua telapak tangannya. Tuan Sang bekerja untuk Kaisar. Saya hanya mengikuti arus dengan bekerja sama dengannya. Bagaimana ini bisa disebut kolusi? Petik 2. Bahkan lidah paling licin pun tidak bisa menyembunyikan sifat hina Anda. Kin Wan Ru mengusap dahinya. Suhunya naik, dan dia mulai merasa pusing. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Pemenangnya adalah orang yang benar. Aku tidak akan berdebat sia-sia denganmu lagi. Cu Tiseng mengeluarkan botol dari saku bagian dalam. Ekspresinya menjadi semakin jahat. Kakak Ipar, tahukah kau seberapa banyak aku memikirkanmu, setiap siang dan malam? Namun, saya tidak pernah bisa mendapatkan Anda. Saya tidak punya pilihan selain mencari metode lain. Ini adalah sesuatu yang saya temukan beberapa waktu yang lalu. Ini disebut, Woris Bigone. Ambil ini, dan Anda akan melupakan semua yang telah terjadi dalam beberapa jam. Ketika saya pertama kali mendapatkan ini, saya berencana untuk menemukan kesempatan untuk mengalahkan Anda, mengetahui bahwa semuanya akan kembali normal keesokan harinya. Anda tidak akan ingat apa-apa. Lain kali saya menginginkan Anda, saya akan membuat Anda menggunakannya lagi. Dengan cara ini, kamu akan menjadi milikku sepenuhnya, dan kita bahkan bisa tetap diam. Petik 2 Wajah Kin Wan Ru berubah drastis ketika dia mendengar gumaman gila itu. Bagaimana bisa obat keji seperti itu ada di dunia ini? Tidak mungkin dia bisa mati dengan damai jika dia diberi obat seperti itu. Pada akhirnya, saya tidak bisa memaksa diri saya untuk melakukannya. Tidak akan menyenangkan jika hanya aku yang ingat apa yang terjadi. Aku tidak ingin kamu terus menjadi begitu sombong dan sombong, menatapku dengan mata penuh cemohan. Saya ingin Anda mengingat setiap detail tentang apa yang terjadi di antara kita. Mata cutiseng menjadi sedikit merah. Napasnya terengah-engah. Itulah mengapa saya terus mencari, dan akhirnya saya menemukan krim banteng ini. Ini adalah obat ajaib, setara dengan 18 angin musim semi. Ia bahkan dapat mengubah seorang perawan menjadi pelacur mutlak, dan hanya susu banteng yang dapat menetralkan efeknya. Tetapi dari mana Anda akan mendapatkan susu dari seekor banteng? Anda tahu zat putih lain apa yang dibutuhkan? Petik 2 Tidak tahu malu. Kin Wan Ru tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kata-katanya menjadi semakin hina, dan kondisinya semakin memburuk. Dia meneriakan kutukan dan menyerang menuju pintu keluar. Namun, cutiseng sudah siap untuk ini. Dia pindah untuk memblokir jalannya. Kin Wan Ru tampaknya menjadi lebih lemah setelah terkena obat tersebut. Kecepatannya menurun drastis, dan dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Satu-satunya pilihannya adalah mundur lebih jauh ke dalam ruangan. Dia khawatir dia akan memaksanya ke tanah. Kau lah yang mencoba mencegah pelarianku barusan. Siapa sangka air pasang akan berubah begitu cepat? Cutiseng memiliki senyum puas di wajahnya. Apa terburu-buru? Aku masih punya banyak hal baik untuk ditunjukkan kepadamu. Petik 2 Dia mulai melepas bajunya. Kin Wan Ru sangat terkejut. Hal menjijikan apa yang dia keluarkan kali ini. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk memalingkan wajahnya dan melindungi matanya. Namun, dia juga khawatir, jika dia melakukannya, dia akan mengambil kesempatan untuk menahannya. Dia bingung harus berbuat apa. Cutiseng akhirnya melepaskan item dari dalam celananya. Warnanya hitam dan bulat. Ini adalah batu perekam yang saya peroleh dengan susah payah. Itu akan dapat merekam semua yang terjadi di sini. Saya dapat memutar ulang rekaman tersebut kapan saja di masa mendatang. Katakanlah, jika Cu Zong Tian melihat saya bermain-main dengan istrinya di kamarnya sendiri, di tempat tidurnya sendiri, apakah menurut Anda dia akan mati karena marah saat itu? Kau menjijikan seluruh tubuh Kin Wan Ru gemetar. Kemarahan menumpuk di dalam dirinya, dan dia akan meledak. Dia kehilangan kesabarannya. Dia menuduhnya, berharap untuk membunuh orang kejam yang menjijikan di depannya sebelum obat itu bisa menyebar ke seluruh tubuhnya sepenuhnya. Cutiseng berharap kemarahannya akan mengalahkannya. Itu hanya berfungsi untuk mempercepat efek obat. Dia dengan mudah menghindari serangannya. Kakak Ipar, jangan terburu-buru. Sebenarnya ada dua jalur yang dapat Anda pilih. Yang pertama persis seperti yang saya jelaskan. Jika Anda menentang saya, saya akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan Anda. Kalau begitu, aku akan menunjukkan semuanya pada Cu Zong Tian. Jalan kedua adalah ini, layani aku dan temani aku, dan aku tidak akan memberi tahu siapapun apa yang terjadi. Saya bahkan akan setuju untuk membantu Anda menjaga kehidupan, Cu Zong Tian. Kamu bisa terus menjadi bangsawan, tapi hanya dengan syarat kamu menemaniku kemanapun aku pergi. Ini kesepakatan yang cukup menguntungkan bagimu, bukan begitu. Kamu juga tidak perlu terburu-buru untuk menolakku. Orang luar mungkin tidak tahu tentang masalah dalam kelan Cu, tapi bagaimana mungkin saya tidak tahu. Anda berdua selalu sangat menginginkan seorang putra, namun Anda baru berhasil melahirkan anak perempuan setelah bertahun-tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, kalian berdua bahkan belum bisa melahirkan anak perempuan lagi. Saya telah berjuang sangat keras untuk memahami mengapa ini terjadi. Istri cantik seperti Anda tidak boleh disingkirkan sampai Anda memiliki anak. Setelah pengamatan bertahun-tahun, sekarang saya tahu bahwa tubuh Cu Zong Tian telah lama kehilangan kejantanannya. Anda berada di puncak hidup Anda, namun Anda telah diabaikan selama bertahun-tahun. Tentunya Anda memiliki kebutuhan dan keinginan Anda sendiri juga. Petik 2. Bab 367, Peristiwa Tak Terduga Qin Wanru tersesat dalam keadaan linglung. Kata-kata Cu Ti Seng seperti pisau yang menusuk hatinya berulang kali. Ketika dia masih muda, dia telah jatuh cinta pada Cu Zong Tian saat pertama kali dia melihatnya. Keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain, dan pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Ini berlanjut sampai dia menderita cedera serius lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Dia sangat mencintai suaminya. Dibandingkan dengan cintanya padanya, masalah seperti itu sama sekali bukan masalah besar. Awalnya masih bisa tertahankan. Namun, dia adalah seorang wanita, dan wanita dewasa dalam hal itu. Dari waktu ke waktu, dia akan terbangun di tengah malam. Namun, dia takut mengungkapkan dirinya, karena dia tidak ingin menyakiti perasaan suaminya. Perasaan ekstrim dan berlawanan seperti itu menyebabkan emosinya menjadi semakin panas selama bertahun-tahun. Ada banyak contoh di mana dia tahu dia tidak bisa berakting, namun terkadang, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika benar-benar ada kemungkinan dia bisa entah bagaimana, secara diam-diam. Dan jika itu tidak pernah ditemukan, mungkin itu tidak akan sepenuhnya tidak dapat diterima. Kin Wan Ru merasa ngeri begitu pikiran ini muncul di kepalanya, dan dia segera mencekiknya. Dia tahu bahwa obat dalam tubuhnya mulai memberikan efek yang serius, dan bahkan mulai mempengaruhi pikiran dan penilaiannya. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Cuti Seng dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa berpura-pura ikut bermain. Dia mengusap helai rambut dari pipinya dan menyelipkannya di belakang telinganya. Gerakan sederhana ini cukup untuk membuat mata Cuti Seng melebar, mulutnya terasa kering, dan detak jantungnya semakin cepat. Jika dia tidak takut bahwa dia akan membalas, dia mungkin sudah menerkamnya. Keinginan di matanya memenuhi Kin Wan Ru dengan jijik. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan berkata, bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan memberitahu siapapun di masa depan. Apa, Cuti Seng tertegun, sesaat tidak bisa bereaksi. Dia berpikir bahwa dia salah mendengarnya. Kin Wan Ru menahan perasaan mengerikan yang melonjak dalam dirinya. Dia dengan sengaja membuat nadanya lebih manis saat dia berkata, saya menanyakan ini kepada Anda, jika saya benar-benar mematuhi Anda, bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak akan melanggar persetujuan kita dan diam-diam memberitahu orang lain. Bukankah itu akan benar-benar menghancurkanku? Petik 2. Jadi itu yang kamu khawatirkan. Cuti Seng akhirnya mengerti. Dewi yang diadambakan siang dan malam akhirnya mengendur. Ekstasi melonjak dalam dirinya. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Petik 2. Kin Wan Ru mencibir. Mulut laki-laki adalah yang paling tidak bisa diandalkan. Mengapa saya mempercayai janji kosong Anda? Itulah mengapa. Itulah mengapa Anda tidak dapat menggunakan batu perekam untuk merekam. Mencatat perbuatan kita. Petik 2. Adik laki-laki Cuti Seng langsung memberi hormat saat mendengar ini. Nada suaranya dengan jelas menyiratkan bahwa dia menyetujui permintaannya. Dia dengan cepat menyetujui ini. Tentu, tentu, tentu. Saya tidak akan menggunakan batu perekam. Petik 2. Jika Kin Wan Ru benar-benar setuju untuk berada di sisinya, maka merekam perbuatan itu tidak masalah lagi. Inti dari batu perekam adalah untuk bisa menghidupkan kembali pengalaman satu malam ini. Namun, jika Kin Wan Ru menyetujui kondisinya, dia bisa mencarinya kapanpun dia menginginkannya di masa depan. Selain itu, begitu mereka melakukan perbuatan itu beberapa kali dan menjadi benar-benar akrab satu sama lain, dia bahkan mungkin tidak akan menolak tawarannya lagi. Lagi pula, dia sangat khawatir saat ini. Kalau begitu, kamu harus menjadi pria yang memegang kata-katamu. Kin Wan Ru berkata dengan manis. Tentu saja, biarkan langit menjatuhkanku dengan kilat jika aku menarik kembali kata-kataku. Kata Chu Ti Seng. Kakak Ipar, satu-satunya hal yang aku inginkan adalah kamu. Karena kamu telah menyetujui permintaanku, mengapa aku masih mengambil resiko seperti itu? Praktis Chu Zong Tian sudah selesai, jadi saya tidak keberatan menganggap Anda sebagai istri nominal saya. Ini pasti akan membuat segalanya menjadi lebih menarik bagi kita berdua di masa depan. Petik 2. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia melemparkan dirinya ke arahnya. Kakak Ipar, kamu tidak tahu berapa tahun aku merindukan hari ini. Sebagian kecil dari dirinya masih mencurigainya, karena Kin Wan Ru tiba-tiba tampak bertindak terlalu berbeda secara tiba-tiba. Namun, telah menguasai dirinya. Selain itu, dia sudah terkena, bull scream. Dia melepaskan keraguannya dan memutuskan untuk mempercayainya. Melihat wajahnya yang cantik dan memikirkan bagaimana tubuh yang menakjubkan dan diberkahi dengan baik ini akan segera berada dalam pelukannya membuat Chu Ti Seng sangat bersemangat. Dia merasa seperti akan meledak. Jelas, dia membuat pilihan yang tepat kali ini. Sementara Kin Wan Ru mungkin tampak malu-malu di luar, dia masih sedingin es di dalam. Saat Chu Ti Seng hendak memeluknya, dia mengirim telapak tangannya keluar, memukulnya di tengah dadanya. Semua amarahnya yang terpendam sepenuhnya terfokus pada satu serangan ini. Ah, teriak Chu Ti Seng sedih saat dia jatuh ke belakang. Dia tidak menyangka bunga yang indah ini, yang sepertinya siap untuk dipetik, tiba-tiba berubah menjadi tanaman pemakan manusia. Hati Kin Wan Ru penuh dengan penyesalan. Jika dia dalam kondisi puncak, serangannya pasti akan melumpuhkannya, jika itu tidak langsung membunuhnya. Namun, kekuatan dan kecepatannya telah berkurang karena efek obat tersebut. Itulah mengapa serangan telapak tangannya hanya memberikan kerusakan dalam jumlah sedang. Dia baru saja akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri hidupnya, tetapi gelombang panas melonjak melalui dirinya segera setelah dia mengambil satu langkah, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Sial! Dia memantapkan dirinya dengan bersandar pada pilar di sebelahnya. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar telah dinodai oleh pria menjijikkan itu. Dia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh lawannya, jadi dia tidak berani berlama-lama lagi. Dia dengan cepat memecahkan jendela dan melompat masuk. Dia melihat sekeliling dengan kebingungan saat dia mendarat di tanah di luar kamarnya. Telah terjadi gangguan yang sangat besar di ruangan itu, para penjaga seharusnya segera bergegas. Namun, tidak ada satupun penjaga yang terlihat. Bahkan tidak ada satupun pelayan. Dia terkejut. Sepertinya skema Cu Tiseng berjalan dalam. Berapa banyak orang di Cu Isted yang telah dia suap. Dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia berlari langsung menuju kediaman Hong Song. Ada dua orang yang paling dipercayakin Wan Ru dan suaminya di Cu Isted, kepala pelayan Hong Song, dan komandan Yue San. Yue San telah dipindahkan untuk menyelidiki beberapa masalah baru-baru ini. Sekarang dia memikirkannya, gangguan ini kemungkinan merupakan bagian dari skema Cu Tiseng. Dia mungkin telah mengaduk-aduk segalanya dengan tepat untuk menarik Yue San pergi. Syukurlah dia masih memiliki Hong Song. Tanpa Yue San, satu-satunya yang tersisa yang dia percayai sepenuhnya adalah Hong Song. Sementara orang lain mungkin mengkhianati suaminya, Hong Song pasti tidak. Itu bukan hanya karena dia telah melayani Kelancu selama beberapa generasi. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang sifatnya setelah bertahun-tahun berinteraksi dengannya. Dia tua, bijaksana, dan sangat teliti. Karakternya teguh dan teguh. Dia berlari dengan panik ke arah kediamannya, tersandung beberapa kali di sepanjang jalan. Perasaan aneh, akrab, namun asing, melonjak terus-menerus dalam dirinya, membuatnya merasa malu sekaligus marah. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah menemukan Hong Song dan meminta bantuannya. Kelancu menghadapi kesengsaraan yang parah. Dia langsung lari ke halaman dan menggedor pintu. Penatua Hong, penatua Hong. Pintu terbuka dengan cepat. Hong Song berjalan keluar, ekspresi bingung di wajahnya. Ngenya, mengapa Anda ada di sini? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Chu Tiseng memberontak. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berkolusi dengannya. Kamu harus segera mengumpulkan beberapa orang untuk menangkapnya. Matanya membelalak kaget, dan dia terdiam sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tangan Hong Song melesat dengan cepat, mengenai titik akupunturnya dengan akurasi yang mematikan. Dia tidak bisa lagi bergerak. Bab 368, Jalan tanpa jalan kembali. Mengapa, Kin Wan Ru benar-benar terkejut saat dia menatap lelaki tua itu dengan rambut yang disisir rapi. Dia tampak sama seperti biasanya, namun tiba-tiba dia tampak begitu asing. Hong Song menghela nafas. Saya benar-benar harus meminta maaf. Ngenya, satu hal yang seharusnya tidak pernah Anda lakukan adalah lari ke saya. Petik 2. Mengapa, Kin Wan Ru menatapnya? Matanya dipenuhi amarah. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya telah terlintas dalam pikirannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Hong Song akan menghianatinya. Dia benar-benar bingung, mengapa Hong Song melakukan hal seperti itu. Dia telah dibius oleh Cuti Seng, dan titik akupunturnya sekarang telah disegel juga. Semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah keinginan untuk mengetahui alasannya. Aku juga tidak punya pilihan. Hong Song menggelengkan kepalanya. Tidak ada artinya membicarakan hal-hal ini sekarang. Tapi aku ingin tahu. Kin Wan Ru berkata dengan dingin. Kelancu selalu memperlakukanmu dengan baik. Suamiku dan aku selalu menganggapmu teman kami. Apa yang mungkin Anda peroleh dari berpihak pada Cuti Seng? Apakah yang dia tawarkan kepadamu lebih dari semua yang pernah kami berikan kepadamu? Petik 2. Cuti Seng. Senyuman mengejek menghiasi sudut bibir Hong Song. Orang itu sangat tidak bisa diandalkan. Jika saya tidak memindahkan penjaga dari kediaman Anda, seluruh keluarga pasti sudah mengetahui apa yang dia lakukan terhadap Anda di kamar Anda. Petik 2. Jadi itu kamu. Kebenaran menghantam Kin Wan Ru seperti palu. Tidak heran tidak ada yang bergegas membantunya, meskipun keributan besar telah terjadi. Jika bukan Cuti Seng, lalu apakah Sang Hong yang menyuapmu? Saya masih tidak mengerti. Kami dapat menandingi apapun yang Sang Hong tawarkan kepada Anda. Dari apa yang saya ketahui tentang Anda, saya tidak mungkin membayangkan apapun yang dapat menggoda Anda. Petik 2. Saat dia terus berbicara, matanya tiba-tiba berbinar. Sebuah nama muncul di benaknya. Hong Sing Ying. Jejak kepahitan muncul di antara alis Hong Song. Ngu-nya, Anda tahu bahwa saya sudah berada di tahun-tahun terakhir saya. Tidak banyak hal dalam hidup ini yang saya sukai juga. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan adalah putra saya yang mengecewakan itu. Petik 2. Kin Wan Ru hanya bisa berkata, Hong Sing Ying adalah anak yang luar biasa. Dia telah melakukan banyak hal untuk Clan Cu selama bertahun-tahun ini, dan Clan Cu selalu memperlakukannya dengan baik. Apa yang mungkin membuat Anda melepaskan layanan terhormat seumur hidup? Petik 2. Hong Song menghela nafas. Mungkinkah Nyonya benar-benar tidak sadar? Mengapa Hong Sing Ying melakukan begitu banyak untuk Clan Cu selama ini? Saya yakin Nyonya seharusnya tahu alasannya. Petik 2. Kin Wan Ru menggigit bibir bawahnya. Saya tahu bahwa dia telah tertarik pada Cuyang sejak dia masih kecil. Saya sangat menyayangi anak itu juga, dan bahkan berencana untuk menerimanya sebagai menantu. Tapi Cuyang sendiri memilih Zuan. Apa yang bisa saya lakukan? Petik 2. Dia berhenti sejenak. Kemudian, dia berkata, sepertinya mata Cuyang jauh lebih jernih dariku saat itu. Kamu sendiri sangat cantik, dan kehilangan pertama tidak terkecuali. Hong Song sepertinya mengingat kembali kenangan menyakitkan. Sing Ying menyukai rindu pertama, tapi dia hanya bisa menyaksikan gadis kesayangannya menikah dengan pria lain. Akan menjadi satu hal jika dia akhirnya menikahi seseorang yang lebih luar biasa darinya. Namun, dia akhirnya menikahi seseorang yang lebih rendah darinya dalam segala hal, yang secara mental mengganggu dia. Pada titik itu, yang dibutuhkan hanyalah satu ejekan untuk mendorongnya melakukan tindakan yang tidak layak. Seringkali, hanya diperlukan satu langkah yang salah untuk menuntun seseorang ke jalan yang tidak bisa kembali. Petik 2. Apa langkah yang salah ini yang mencegahnya untuk kembali? Kin Wan Ru terkejut. Apakah dia orang yang mencemari sungai spiritual? Terlalu banyak hal yang telah terjadi sejak malam itu. Pertama, sungai spiritual dihancurkan, dan kemudian Zuan ditemukan di tempat tidur Chu Huan Zhao pada malam pernikahannya. Seorang pencuri bahkan telah membobol Chu Isted tak lama kemudian. Itu benar-benar bencana. Kekacauan yang disebabkan oleh pencemaran sungai spiritual adalah sumber dari semua ini. Suara Hong Song sangat serius. Tidak mungkin dia akan membiarkan rindu pertama benar-benar mewujudkan pernikahannya dengan Zuan. Untuk mencegahnya, dia mencari cara untuk menghancurkan segalanya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki ide untuk mencemari sungai spiritual. Dia kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kin Wan Ru ingin bertanya siapa yang mendalangi pencemaran sungai spiritual. Namun, mengingat situasinya saat ini, dia tahu bahwa ini sudah tidak penting lagi. Bahkan jika kami mengetahui bahwa dia telah menghancurkan sungai spiritual, kami akan tetap bersikap lunak dengannya, untuk menghormati semua kontribusi Anda kepada klan. Apakah ini satu-satunya hal yang membuatnya mustahil untuk kembali? Petik 2. Hong Song menggelengkan kepalanya. Berkali-kali, sekali terjadi, cenderung terjadi lagi. Apakah nyonya ingat saat salah satu karavan kita tiba-tiba diserang? Petik 2. Kin Wan Ru terkejut. Jangan bilang itu juga perbuatan Hong Sing Ying. Ekspresi Hong Song menjadi sedih. Memang, seseorang menghasutnya untuk menyebabkan gangguan itu, menyarankan bahwa itu bisa membantunya memancing kesalahan pertama, dan memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan kesalahan pertama sendirian. Bagaimana mungkin anak konyol itu tahu bahwa dia telah melenggang langsung ke dalam perangkap mereka? Begitu para penjaga karavan telah dimusnahkan, dia melewati titik tidak bisa kembali. Petik 2. Kin Wan Ru tidak bisa berkata-kata. Cuzong Tian selalu menjadi orang yang baik hati dan pemaaf, tetapi ada beberapa aturan keluarga yang dia tegakkan dengan ketat. Salah satunya adalah menjual nyawa orang lain di klan itu bisa dihukum mati. Meskipun pencemaran sungai spiritual adalah masalah serius, mereka akan rela untuk menjatuhkannya, mengingat kontribusi klan Hong. Namun, dengan kematian begitu banyak anggota klan selama penyerangan terhadap karavan, semua kontribusi klan Hong akan menjadi sia-sia. Hong Zhong menatapnya, matanya terbakar oleh emosi. Saya sudah sangat tua, dan baru pada tahap akhir hidup saya inilah saya berhasil menghasilkan seorang putra. Ibunya meninggal dalam kelahiran yang sulit. Bagaimana saya bisa berdiri di samping dan melihatnya menghancurkan dirinya sendiri seperti itu? Bisakah nyonya memahami kesedihanku? Petik 2. Kin Wan Ru menahan perasaan aneh di dalam tubuhnya. Dengan ledakan terakhir kejernihan mental, dia berkata, tidak ada artinya menceritakan semua ini padaku sekarang. Yang saya tahu adalah bahwa suami saya dan saya telah mempercayai orang yang salah. Petik 2. Saat ini, Hong Zhong memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Suaranya menjadi muram. Nyonya menderita, bull scream. Obat ini sangat berbahaya. Mengingat semua yang guru dan nyonya telah lakukan untukku, aku akan melihat nyonya pergi sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu dikotori oleh seseorang seperti Cuti Seng. Petik 2. Senyuman kecil dan lega terlihat di wajah Kin Wan Ru yang memerah. Terima kasih. Dia tahu bahwa dia sudah benar-benar kalah. Mati dengan bermartabat akan menjadi yang terbaik yang bisa dia harapkan. Saat semua ini terjadi, Zuan sibuk berkultivasi di kamarnya sendiri. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di ruangan itu. Dia tidak tahu bagaimana orang ini datang, tetapi sudah lama terbiasa dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, Elder, aku tidak menyangka bocah licin sepertimu benar-benar bekerja keras secara pribadi. Old Mi menganggup puas, sampai peringkat berapa Anda telah mengembangkan sutra Phoenix Nirvana. Sekitar peringkat ketiga, saya yakin, Zuan merasakan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menyembunyikan apapun darinya, mengingat celah besar dalam kultivasi di antara mereka. Namun, suara lain di dalam dirinya berbisik bahwa dia tidak bisa mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya kepada pihak lain. Itu akan sangat berbahaya. Dia tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya pikiran ini, itu hanya intuisi. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati, dan lebih baik aman daripada menyesal. Untungnya, dia bisa menyembunyikan auranya dengan teknik mirror meraj yang telah diajarkan Qiyu Honglei kepadanya, dan itu patut dipertaruhkan. Old Mi menghela nafas dengan takjub. Aku tidak mengharapkan bocah sepertimu menjadi jenius kultivasi. Anda telah berhasil berkultivasi ke level ini dalam waktu yang singkat. Sepertinya sudah hampir waktunya. Petik 2. Hampir waktunya untuk apa? Zuan tercengang. Tidak ada. Old Mi tersenyum. Mengesampingkan kultivasi Anda, saya jauh lebih bahagia tentang fakta bahwa Anda tidak menipu saya. Zuan menggigil di dalam. Dia segera tersenyum dan berkata, Penatua telah menunjukkan kebaikan seperti itu kepada saya. Berani-beraninya aku menyembunyikan sesuatu darimu. Petik 2. Syukurlah mirror meraju ini sangat andal. Aku benar-benar harus mencium Kiyuhonglei saat aku melihatnya lagi sebagai ucapan terima kasih. Bagus sangat bagus. Old Mi menganggup puas. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk melakukan perbuatan baik. Kesempatan apa yang kita bicarakan? Zuan berkata dengan rasa ingin tahu. Old Mi melihat ke arah tertentu di dalam perkebunan Chu. Sesuatu telah terjadi pada Qin Wan Ru. Kamu harus buru-buru membantunya sekarang. Petik 2. Dia berencana merebut tubuh Zuan dan mengambil alih keberadaannya. Jika Chu Tiseng berhasil merebut kekuasaan, status apa yang tersisa bagi Zuan? Dia akan segera diusir dari klan. Jika itu terjadi, maka semua rencananya untuk menjadi tuan muda klancu, menikmati istri yang cantik, dan mendapatkan kemuliaan dan kemegahan yang tak ada habisnya semuanya akan hilang dalam asap. Dia jelas tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun, Wei dan berada di kota Brightmoon sekarang, jadi tidak mungkin dia bisa mengungkapkan dirinya. Satu-satunya pilihannya adalah mengirim Zuan. Begitu dia menangani pemberontakan ini, posisi Zuan di klan akan sangat kuat. Kemuliaan Zuan adalah kemuliaannya, dan istri Zuan adalah istrinya. Segala sesuatu dari Zuan akan menjadi miliknya. Zuan tidak tahu tentang semua ini. Baginya, Old Mi hanya menatapnya dengan aneh. Namun, begitu dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Qin Wan Ru, dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk disiasiakan. Dia segera pergi. Bab 369, Bebek yang dimasak telah terbang. Qin Wan Ru sudah pasrah pada nasibnya. Dia bahkan merasa sedikit bersyukur bahwa dia tidak perlu dipermalukan oleh Cuti Seng. Teriakan menggema dari dekat, pengkhianat, kamu berani. Suara ini tampak sedikit familiar bagi Qin Wan Ru. Namun, obat itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kesadarannya mulai hilang. Dia sama sekali tidak bisa mengidentifikasi pemilik suara ini. Hong Zhong terkejut. Dia dengan cepat berbalik ke arah sumber jeritan, tetapi melihat sebuah batu besar terbang ke arahnya sebagai gantinya. Dia menghancurkan batu itu berkeping-keping dengan satu pukulan, lalu berbalik dengan cepat kembali ke arah Qin Wan Ru. Seorang pria sekarang berdiri di sampingnya. Zuan memperhatikan segel di tubuhnya, dan dengan cepat membukanya. Untungnya, Hong Zhong tidak menggunakan teknik khusus, jadi itu tidak terlalu sulit. Qin Wan Ru benar-benar menyerah pada efek, Bull Scream. Setelah titik akupunturnya dibuka, kakinya segera menyerah. Nyonya, hati-hati. Zuan segera mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Aura maskulin dari pelukan seorang pria membuat pikirannya kacau balau. Dia ingin berjuang bebas, namun dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia langsung rileks saat melihat siapa orang itu. Ah, Zhu, itu kamu. Setelah semua penipuan dan pengkhianatan yang dia alami hari ini, dia benar-benar percaya bahwa tidak ada lagi yang bisa dia percayai. Namun, saat dia berbaring di pelukan Zuan, dia merasakan perasaan nyaman yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Mungkin itu yang dikatakan putrinya sebelum dia pergi, atau mungkin itu adalah persahabatan yang mereka bagikan dalam petualangan mereka malam itu. Hatinya penuh dengan penyesalan. Jika, alih-alih mencari Hongzong, dia mencari Zhu'an terlebih dahulu, segalanya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Zhu'an tidak bisa meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Meskipun dia biasanya lesu, dia tetap orang yang cerdas. Hongzong adalah kepala pelayan klancu, yang berarti bahwa dia setidaknya berada di puncak peringkat ke-6. Bahkan ada kemungkinan dia berada di peringkat ke-7. Hongzong juga pengkhianat, jadi tidak mungkin dia menahan diri dalam perkelahian. Ini akan menjadi hukuman mati jika Zhu'an menantangnya langsung. Sebagai gantinya, dia langsung menggunakan grengale untuk membawa Qin Wanru pergi. Hah, mengapa tubuhmu sangat panas? Tubuh Qin Wanru terasa sangat aneh. Tidak hanya dia lembut seperti kapas, tubuhnya memanas dan mengeluarkan aroma yang kaya. Zhu'an bingung, tapi ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal seperti ini. Hongzong terlempar oleh penyelamatan tiba-tiba. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Dia segera mengejar. Jika Zhu'an berhasil menyelamatkan Qin Wanru, itu akan mengacaukan seluruh skema. Meskipun gerakan seketika Zhu'an cepat, jarak yang bisa dia tempuh dengan setiap penggunaan terbatas, dan ada batasan berapa kali dia bisa mengaktifkannya. Tidak hanya itu, tapi dia juga sedang menggendong seseorang. Perlahan tapi pasti, Hongzong menutup celah. Segera punggung Zhu'an berada dalam jangkauan serangannya. Kilatan keraguan melintas di wajah Hongzong. Dia pada dasarnya tidak jahat, jadi membunuh orang yang tidak bersalah masih menyakitinya. Tidak hanya itu, keduanya adalah individu yang dialayani dengan rajin juga. Saat itu, teriakan keras datang dari samping. Hongzong, untuk apa kamu berdiri? Rupanya, Chu Tiseng sudah bergegas juga. Dia telah begitu teh sebelumnya sehingga dia lengah, dan Qin Wanru hampir mengambil nyawanya. Lukanya tidak ringan, dan butuh beberapa saat untuk mengatur nafas. Dia bergegas tepat pada waktunya untuk melihat adegan ini terjadi di depannya. Suaranya mengguncang Hongzong dari kebingungannya. Zhu'an adalah alasan mengapa putranya mulai berjalan di jalan menuju neraka ini. Membiarkan Qin Wanru melarikan diri juga berarti lebih banyak masalah bagi mereka. Kilatan ganas melintas di matanya, dan dia mengarahkan pukulan ke punggung Zhu'an. Saat lengannya bergerak, proyeksi tinju muncul di udara di depannya, terbang menuju punggung Zhu'an. Zhu'an telah melihat bahwa masih ada jarak di antara mereka, dan dia benar-benar fokus untuk berlari. Dia belum menyadari bahwa dia sudah dalam bahaya. Namun, Qin Wanru melihat semua ini. Hati-hati, dia berteriak ketakutan. Dia tidak tahu di mana dia menemukan kekuatan untuk melakukannya, tetapi dia berhasil bergerak di belakang Zhu'an dengan susah payah. Dia memblokir serangan itu dengan punggungnya sendiri. Dia juga tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Mungkin itu karena betapa menyedihkannya segala sesuatu yang terjadi padanya sejauh ini, secara tidak sadar, dia percaya bahwa mungkin lebih baik menukar nyawanya sendiri dengan keselamatan Zhu'an. Dengan begitu, orang lain akan tetap mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Jika Zhu'an mati karena pukulan ini, maka dirinya yang tak berdaya dan terbius akan mengalami nasib yang lebih buruk. Bahkan jika Zhu'an entah bagaimana berhasil menyelamatkannya, dia sudah diracuni oleh obat keji seperti itu. Sudah sulit baginya untuk mengendalikan impulsnya sendiri, dan kemampuan mentalnya compang kemping. Jika sesuatu benar-benar terjadi dengannya setelah itu, dia akan membawa penyesalan pahit bersamanya kekuburannya dan seterusnya. Of! Qin Wanru merasakan dampak besar menghantam tubuhnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, merampas sisa kekuatannya. Tubuhnya tidak berdaya, seperti daun yang berputar-putar di udara, diterpa embusan angin. Nyonya, darah berceceran di pipi Zhu'an. Dia tidak mau repot-repot menghapusnya sekarang. Bahkan jantungnya gemetar. Hongzong dan Chu Tiseng akan menyusul. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang, menghalangi jalan mereka. Secara naluriah, mereka menghindari pohon yang tumbang. Pada saat mereka pulih, Zhu'an sudah tidak terlihat. Kita harus menangkapnya. Chu Tiseng berkata dengan panik. Dia ingin terus berlari. Hongzong menahannya. Berhenti mengejar mereka. Mengapa? Chu Tiseng bingung. Bahkan matanya mulai memerah. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat itu adalah bahwa Qin Wanru membutuhkan perawatannya. Jika dia tidak menangkap mereka, bukankah dia hanya akan membantu Zhu'an? Apakah kamu tuli? Perkebunan sedang gempar sekarang. Hongzong menggeram. Para penjaga dari penjaga Chu Istet telah dimobilisasi berkat aktivitas yang tiba-tiba. Kita harus memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Di mana kita punya waktu untuk memuaskan benda itu di celanamu. Petik 2. Chu Tiseng berbalik. Benar saja, dia melihat segelintir lampu terombang ambing. Sejumlah besar orang bergegas ke arah mereka. Wajahnya menjadi gelap. Namun, dia tahu bahwa dia harus menghadapi situasi saat ini di Chu Istet, dan dia juga berada di bawah tekanan dari Sang Hong. Dia harus berhenti mengejar. Jika kita membiarkan Qin Wanru pergi sekarang, bukankah apapun yang kita katakan tidak akan berarti apa-apa saat dia kembali? Hongzong menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Nyonya tidak mungkin bertahan dari pukulan saya. Petik 2. Kilatan kesedihan melintas di matanya. Dia ingin menghindari ini jika dia bisa, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Ekspresi Chu Tiseng segera berubah. Sebagai anggota klancu, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekuatan hebat di balik tinju penghancur hati Hongzong. Jika dia dalam keadaan biasa, Qin Wanru mungkin masih memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan itu. Namun, dalam kondisi lemahnya, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika pukulannya mendarat di area vital. Huh, sayang sekali. Chu Tiseng tampak sedih. Mengapa dia begitu terobsesi sebelumnya? Dia akhirnya membiarkan bebek yang dimasak ini terbang. Hongzong mendengus. Bagaimana kamu masih berani mengatakan itu? Jika bukan karena kebingunganmu, tidak akan ada begitu banyak kecelakaan. Chu Tiseng merasakan kilasan kebencian. Orang ini tidak ragu mempermalukannya di tempat terbuka. Dia membuat catatan mental untuk dirinya sendiri. Hongzong hanya memiliki terlalu banyak prestise di klancu. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya begitu dia naik ke posisi master klan. Dia tidak akan benar-benar memegang komando sampai itu terjadi. Tak satupun dari mereka memperhatikan lelaki tua itu bersembunyi di balik bayang-bayang, diam-diam menyaksikan semuanya dimainkan. Puas karena mereka tidak mengejar, orang-orang tua itu berbalik dan pergi. Old Mi mengerutkan kening ke arah Zuan. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, dia akan ikut campur lebih awal. Pohon tumbang itu adalah pekerjaannya. Suara lemah datang dari belakang Zuan. Jangan ganggu aku lagi. Biarkan aku turun. Kamu harus mencoba melarikan diri sendiri. Petik 2 Zuan berkata dengan muram, Kamu adalah ibu Cuyan dan Huan Zhao. Bagaimana saya bisa menyerah pada hidupnya-nya? Anda bahkan mengorbankan diri Anda untuk menyelamatkan saya. Bukankah aku akan dianggap kurang dari binatang jika aku meninggalkanmu sekarang? Qin Wanru menggelengkan kepalanya dengan lemah. Kamu tidak mengerti. Aku telah dibius. Kematian sudah merupakan bentuk pembebasan terbaik. Dibius. Zuan tercengang. Dia berhenti untuk melihatnya. Wajah Qin Wanru memerah karena kemerahan yang tidak wajar. Cuti seng. Pria tercela itu. Menggunakan krim banteng. Padaku. Itu adalah. Afrodisiak yang kuat. Tidak ada obat yang dapat menghilangkan efeknya. Satu-satunya cara untuk menetralkannya adalah dengan bergabung dengan seorang pria. Itu sebabnya saya lebih baik mati. Petik 2. Bukankah itu berarti kita hanya perlu mencari ayah mertua? Apa yang begitu sulit tentang itu? Zuan menjawab. Pada saat yang sama, dia mengutuk cuti seng yang tidak tahu malu itu. Dia ingat ekspresi keinginan yang diarahkan pria itu ke arah Qin Wanru secara diam-diam. Tetapi dia tidak pernah berharap dia begitu berani melakukan hal seperti itu padanya. Qin Wanru sangat marah. Kamu tidak tahu apa-apa. Anda telah berhasil mengendalikan Qin Wanru untuk 233 poin kemarahan. Zuan tercengang. Kenapa dia tiba-tiba marah padanya? Kamu tidak akan bisa jauh jika membawaku bersamamu. Aku sudah ditakdirkan. Daripada mati bersama, akan lebih baik jika kalian kabur duluan. Anda masih bisa mengungkap plot mereka. Dengan itu, saya tidak akan mati sia-sia, kata Qin Wanru dengan cemas. Zuan menolak. Saya tidak memiliki status sama sekali. Bagaimana saya bisa berharap untuk mengatasi prestise yang dipegang oleh Hong Zong dan Chu Tiseng? Tidak ada yang akan mempercayai saya bahkan jika saya memberi tahu mereka. Petik 2 Qin Wanru tercengang. Dia menyadari bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kamu setidaknya bisa memberi tahu cuyan. Dia pasti akan mempercayaimu. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia melesat ke arah lain. Bab 370, Fitnah Qin Wanru panik ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Tidak, saya tidak ingin menyingkirkan racunnya. Saya tidak mau. Tenang, saya tidak akan menggunakan metode yang Anda pikirkan, Zuan menjelaskan. Namun, tak lama kemudian, bahkan ekspresinya sendiri menjadi aneh. Qin Wanru terus menggeliat di lengannya, yang membuatnya mulai terbakar juga. Zuan menggigil. Dia menyingkirkannya dengan tegas dari pikirannya dan berhenti menatapnya lagi. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menuju ke tujuannya. Perkebunan Cu berada dalam kekacauan total. Semua anggota penting klan Cu telah berkumpul. Cu Hongcai memimpin detasemen penjaga untuk mengamankan daerah itu. Cu Yuepo masih pria gemuk yang tampak tidak berbahaya. Namun, dia tidak memiliki senyum khasnya, yang telah digantikan oleh ekspresi yang sedikit serius. Dia mencoba berbicara dengan Cu Tiseng beberapa kali, tetapi Cu Tiseng hanya menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Kakak ipar juga tidak ada di sini. Cu Huan Zhao berlari dengan panik. Dia sedang beristirahat di kamarnya ketika kekacauan di perkebunan membangunkannya. Karena ketakutan, dia pergi mencari ibunya. Ketika dia tidak dapat menemukan ibunya, dia mencari Zuan sebagai gantinya, tetapi dia juga tidak ada di kamarnya. Dia bahkan melihat sekelompok penjaga menggeledah kamarnya secara menyeluruh, membuat kekacauan. Dia berlari ke Hongzong dan Cu Tiseng dan bertanya, apa yang terjadi? Kemana ibuku pergi? Kenapa kalian semua menggeledah kamar kakak ipar? Ekspresi Cu Tiseng pucat pasi. Saya akan memberitahu semua orang sebuah rahasia besar yang sama sekali tidak dapat Anda ungkapkan kepada siapapun di luar klan. Jika tidak, klan Cu kita akan terlibat dalam skandal besar. Petik 2 Bahkan Cu Yuepo memberinya tatapan penasaran ketika dia mendengar betapa seriusnya dia. Dia mencoba menebak apa masalahnya. Entah dari mana, perasaan tidak menyenangkan mulai tumbuh di dalam Cu Huan Zhao. Ketika dia melihat semua orang diam, Cu Tiseng melanjutkan dengan ekspresi muram, Zuan, si biadab itu, sebenarnya cukup hina untuk menggunakan obat semacam itu pada ipar perempuannya. Dia ingin mencemarkan ipar perempuan. Keributan besar terjadi ketika semua orang yang berkumpul di sana mendengar kata-kata ini. Cu Yucheng dan ayahnya Cu Yuepo saling bertukar pandang dengan keraguan dan keheranan. Cu Yucheng hendak bertanya kepada ayahnya tentang hal itu, ketika dia melihat sekilas sesuatu jauh di dalam mata orang lain. Dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Kepala Cu Hongchai berputar. Banyak interaksinya dengan Zuan telah membuatnya percaya bahwa pria itu sangat aneh, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan sesuatu yang kurang ajar seperti ini. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Cu Huan Zhao berteriak, omong kosong. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa ibu tercinta dan saudara iparnya akan pernah terlibat dalam hal seperti itu. Sama sekali tidak mungkin. Huan Zhao, aku tahu kamu dekat dengan Zuan, jadi sulit bagimu untuk menerima ini. Namun, inilah kenyataannya, kata Cu Tiseng, suaranya penuh kesedihan. Ada pelayan di sini yang secara pribadi menyaksikannya. Ketika Zuan menyadari bahwa dia telah diekspos, dia meraih ipar perempuan dan berlari. Sayangnya, tidak ada pelayan yang adalah pembudidaya, jadi mereka tidak bisa menghentikan orang kasar itu. Beberapa dari mereka bahkan dikirim dengan kejam olehnya. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Kiyuju, apa yang dia katakan itu benar. Cu Huan Zhao segera mengarahkan pandangannya ke seorang gadis pelayan di dekatnya, yang terlihat gemetar. Semua orang tahu bahwa gadis ini bertugas di kediaman ibunya. Benar, itu benar. Gadis pelayan itu, Kiyuju, gemetar hebat. Cu Tiseng telah mengumpulkan semua pelayan di kediaman dan memerintahkan mereka untuk mengatakan ini. Yang lain tidak mau melakukan ini, jadi dia membunuh mereka semua. Dia adalah satu-satunya yang menyerah di bawah tekanan dan setuju. Wajah Cu Huan Zhao langsung memucat. Dia terhuyung ke belakang dengan lemah, dan seluruh tubuhnya jatuh lemas ke kursi. Bagaimana ini mungkin, gumamnya pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Feng dan Yu dan penjaga lainnya datang untuk membela Zuan. Itu tidak mungkin. Tuan muda tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Petik 2. Mereka telah mengikuti Zuan begitu lama. Selain Cu Huan Zhao, mereka mungkin adalah orang-orang yang paling tidak percaya tentang masalah ini. Cu Tiseng sangat marah. Apakah Anda semua menuduh saya berbohong? Bahkan Kiyuju telah memberikan kesaksiannya. Petik 2. Feng dan Yu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Hong Zhong terbatuk pelan dan melangkah maju. Sebenarnya, beberapa orang melihat Zuan menuju ke barat bersama Nyonya. Memang, kami melihat Zuan membawa. Membawa Nyonya melarikan diri ke arah itu dengan panik. Beberapa penjaga menawarkan dengan ragu-ragu. Feng dan Yu dan yang lainnya tahu bahwa saudara-saudara ini menjaga gerbang barat Cu Istet. Mereka telah melayani bersama sebagai penjaga di perkebunan Cu selama bertahun-tahun, dan mereka semua akrab dengan kepribadian satu sama lain. Saudara-saudara ini tidak akan pernah berbohong. Pendukung Zuan semakin berkonflik. Hong Zhong mengernyitkan matanya, dan seorang gadis pelayan berkata dengan lemah, Sebenarnya, saya melihat Tuan Muda mencari Nyonya beberapa hari yang lalu, pagi-pagi sekali. Nyonya bangun lebih awal dari biasanya hari itu. Gadis pelayan lainnya berkata, Saya ingat melihat Nyonya meninggalkan perkebunan bersama Zuan beberapa hari yang lalu juga. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Hong Zhong memotongnya. Omong kosong apa yang kalian semua semburkan. Zuan dengan jelas berusaha memaksakan dirinya pada Nyonya hari ini, dan kemudian menculiknya. Prioritas utama saat ini adalah menangkap sampah tercelah ini. Jangan membahas hal lain. Apakah kamu mengerti yang saya maksud? Kami mengerti. Semua orang menggigil ketika mereka melihat tatapan mengancam di matanya. Mereka langsung setuju. Namun, masih ada kegelisahan aneh di hati mereka masing-masing. Berdasarkan apa yang dikatakan gadis pelayan itu, sepertinya Nyonya dan Tuan Muda berselingkuh. Tuan Muda itu cukup tampan, jika tidak, kesalahan pertama tidak akan jatuh padanya. Sekarang setelah Tuan dan Nona pertama pergi, bukan tidak mungkin mereka berdua memulai sesuatu karena kesepian. Tidak heran Nyonya mulai memperlakukan Tuan Muda dengan lebih baik baru-baru ini. Ini jelas alasannya. Imajinasi manusia tidak terbatas, begitu pula keinginannya untuk bergosip. Hong Zong tampak seolah-olah dia mencoba menyembunyikan kebenaran juga, yang hanya memberi lebih banyak kredibilitas pada pikiran mereka. Feng dan Yu dan yang lainnya panik. Namun, pada saat itu, Cheng Shuping menarik lengan baju mereka dan memberi mereka pandangan sekilas peringatan. Hong Zong dan Chu Tiseng mulai mengirim orang-orang untuk menangkap Tuan. Mereka bahkan memberi perintah untuk membunuhnya di tempat jika dia mencoba melawan. Ketika mereka yang ditugaskan dengan perintah ini telah pergi, Feng dan Yu dan yang lainnya mengelilingi Cheng Shuping dengan tata pandingin. Cheng Brat, aku percaya Tuan Muda selalu memperlakukanmu dengan cukup baik. Sekarang hal-hal telah menjadi selatan untuknya, tidak hanya Anda tidak membantunya, Anda bahkan menghentikan kami untuk berbicara untuknya. Apa artinya ini? Kamu juga, Jiao Sanhe. Anda selalu mengoceh tentang sesuatu, mengapa Anda membeku ketika itu penting? Kamu tidak punya nyali, petik 2. Cheng Shuping menjawab, apakah kalian tidak menyadarinya? Hong Zong bertingkah seperti teman-teman dengan guru kedua. Jika Anda terus berdebat, itu akan mengorbankan hidup Anda, petik 2. Feng dan Yu dan Zhou Lujun sama-sama mencipir. Kamu mungkin takut mati, tapi kami tidak. Cheng Shuping panik. Ini bukan masalah ketakutan. Kita perlu ingat bahwa Tuan Muda melarikan diri dengan panik. Dia pasti membutuhkan bantuan, sekarang begitu banyak orang mengejarnya. Dia hanya memiliki musuh di sekitarnya sekarang. Siapa yang akan membantunya jika kita mati juga? Petik 2. Baru saat itulah ekspresi Feng dan Yu dan yang lainnya meredah. Apa yang dia katakan masuk akal bagi mereka? Jiao Sanhe terdengar terkejut. Tidak buruk? Ping kecil. Anda telah menunjukkan kepada kami sisi baru Anda hari ini. Itulah tepatnya yang ingin saya katakan. Tapi tentu saja. Apa menurutmu aku bodoh? Cheng Shuping menggosok dagunya sendiri. Ekspresi puas di wajahnya. Tunggu, apakah kamu mengolok-olok saya? Jiao Sanhe tertawa. Tentu saja tidak. Pertama, kita perlu menemukan Tuan Muda. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Zuan bergegas ke halaman, Kin Wan Ru dalam pelukannya. Seseorang baru saja keluar dari dalam, dan mereka akhirnya bertabrakan. Ah, tangisan yang jelas dan halus terdengar. Teng Men on aprender. Tengaging, detengar tepatnya. Tengaku, in Jones pur. Tengaku, juga outlet terdengar. Min s yes beza. Hitung, to saja WA Спасибо. Teng将 dari mulai panas, Kin Wan RuAM. Terima kasih.